Raja Kilin Wang Chen terdiam saat mendengar permintaan Chen Hai. Jika dia menyerahkan Raja Kilin begitu saja, Wang Chen sedikit tidak mau. Namun, dia tidak punya alasan untuk menolak sekarang. Terkesiap. Setelah lama terdiam, Wang Chen akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya bisa memberikannya kepada Anda. Namun, tidak sekarang. Aku tidak bisa membuka segelnya. Saya perlu menunggu beberapa saat. Pada akhirnya, Wang Chen tidak punya pilihan selain setuju. Dia harus membayar kembali Chen Hai karena telah menyelamatkan hidupnya. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Dibandingkan dengan buah kilin, anugerah penyelamatan nyawa Chen Hai jelas lebih besar. Wang Chen tidak punya pilihan selain menyerah pada Raja Kilin. Terlebih lagi, apakah Wang Chen punya hak untuk menolak sekarang? Chen Hai bisa membunuhnya kapan saja. Chen! Raja Kalajengking panik saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia menatap Chen Hai dengan kilatan ganas di matanya. Namun, Wang Chen mengulurkan tangan untuk menghentikan amukan Raja Kalajengking. Apa gunanya kemarahan Raja Kalajengking sekarang? Jika Raja Kilin bersedia menyerahkannya, biarlah. Dia akan meninggalkan hidupnya. Wang Chen menghela nafas dalam hati ketika memikirkan hal ini. Dia hanya bisa menunggu anak roh api itu bangun dan membuka segelnya. Haha! Hebat! Betapa mudahnya! Mata Chen Hai berbinar ketika mendengar kata-kata Wang Chen, dan dia tertawa keras. Dia menyipitkan matanya saat dia mengukur Wang Chen. Apakah kamu benar-benar ingin menyerahkan Raja Kilin? Bahkan Chen Hai merasa sulit dipercaya saat mengatakan ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa Wang Chen bersedia menyerahkan Raja Kilin begitu saja? Dia percaya bahwa semua orang tahu apa yang diwakili oleh Raja Kilin. Bahkan monster tua itu pun rela mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkannya. Chen Hai tentu saja memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap Wang Chen karena dia bersedia menyerahkan Raja Kilin dengan begitu mudahnya. Saat ini sangat sedikit orang seperti dia yang mampu menerima dan melepaskan. Jika itu orang lain, pertempuran besar mungkin tidak bisa dihindari. Justru karena inilah Chen Hai semakin terkejut dengan jawaban Wang Chen. Apakah aku punya pilihan? Wang Chen tersenyum pahit. He he, kamu tentu saja tidak punya pilihan. Chen Hai tersenyum. Namun, saat berikutnya, dia mengedipkan matanya. Tentu saja, aku tidak akan merebut cinta orang lain. Anugerah menyelamatkan nyawanya harus dibayar kembali. Kali ini, anggap saja aku membalas kebaikanmu, dan kamu berhutang budi padaku. Yang mengejutkan Wang Chen, Chen Hai berkata perlahan pada saat ini. Anda. Mata Wang Chen membelalak saat mendengar kata-kata Chen Hai. Wang Chen sedikit bingung dengan sikap Chen Hai saat ini. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Chen Hai? Saat ini, dia. Raja Kilin, kamu tidak menginginkannya lagi. Wang Chen bertanya dengan cemberut. Tidak menginginkannya. Tentu saja tidak. Ini barang bagus. Chen Hai mengerucutkan bibirnya. Di bawah tatapan tercengang Wang Chen, Chen Hai melanjutkan. Namun, saya tidak membutuhkan seluruh Raja Kilin. Saya hanya membutuhkan tiga tetes sari darah Raja Kilin. Itu lebih dari cukup. Chen Hai menghela nafas perlahan. Ini. Wang Chen tersentak saat mendengar kata-kata Chen Hai. Kondisi Chen Hai telah melampaui ekspektasi Wang Chen. Itu jauh lebih baik dari yang dibayangkan Wang Chen. Wang Chen telah berkomunikasi dengan Raja Pengobatan setelah Raja Kilin pulih dari luka-lukanya. Dia tahu bahwa Raja Kilin sekarang sebanding dengan Raja Pengobatan dan makhluk spiritual. Jika Wang Chen bisa terus memberi nutrisi pada Raja Kilin, dia pasti bisa berubah menjadi manusia seperti Raja Pengobatan. Yang dibutuhkan Wang Chen hanyalah darah Raja Kilin. Awalnya, Wang Chen berharap untuk menukar beberapa ramuan sage dengan sebagian darah Raja Kilin untuk membantu oriental New Hao memperkuat jiwanya setelah menyerahkan Raja Kilin. Tapi sekarang, Chen Hai hanya butuh darah. Wang Chen terkejut dengan kondisi tersebut. Ini sudah merupakan hasil terbaik yang tidak bisa lebih baik lagi. Kamu hanya perlu tiga tetes darah. Wang Chen bertanya. Tentu saja, tiga tetes darah sudah lebih dari cukup. Tidak ada gunanya bagiku tidak peduli berapa banyak yang kamu berikan padaku. Chen Hai berkata dengan tenang. Dia melihat kekejauhan dengan ekspresi santai. Sulit membayangkan Chen Hai akan mengambil inisiatif untuk mengajukan permintaan seperti itu. Bagus. Saya pasti akan membalas budi ini di masa depan. Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh setelah menerima konfirmasi Chen Hai. Ini merupakan bantuan yang sangat besar. Pada titik ini, Wang Chen akhirnya bisa bersantai. Semuanya akan berhasil jika sudah terjadi, bukan? Hahaha, tentu saja, kamu akan membalas budiku suatu hari nanti. Chen Hai tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Wang Chen. Sesaat kemudian, dia meraung dan Raja Wali bersayap emas besar menukik ke bawah menuju kedalaman Gunung Wancui. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan yang lainnya muncul di ngarai di kedalaman Gunung Sancui. Ayo berkultivasi di sini. Saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk menyegel Raja Kilin, tetapi jika Raja Kilin muncul, dia pasti akan melepaskan auranya. Ketika para ahli datang menyerang, saya khawatir itu akan sangat berbahaya. Tempat ini agak terpencil. Saya akan menyiapkan arrai. Saat lukamu pulih, aku akan meminum tiga tetes darah. Kata Chen Hai perlahan sambil menatap Wang Chen di ngarai. Dia berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Wang Chen menghela nafas dalam hati saat melihat Chen Hai mulai sibuk. Chen Hai benar-benar orang yang tidak terduga. Apakah dia benar-benar hanya seorang kultifator yang belum memasuki alam bela diri ilahi? Mengapa kultifator seperti itu bisa memiliki Raja Wali bersayap emas besar? Mengapa dia menyerah pada Raja Kilin? Chen Hai memiliki semakin banyak rahasia, sehingga sulit bagi Wang Chen untuk melihatnya dengan jelas. Lupakan, aku akan pulih dari lukaku dulu. Wang Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak ketika dia merasakan luka parahnya. Sambil menghela nafas, dia dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultifasi. Karena Chen Hai ada di sini, seharusnya tidak ada bahaya apapun. Saat ini, pemulihan dari cederanya adalah hal yang paling penting. Kekuatan bintang melonjak, dan ki spiritual di sekitarnya melonjak. Di bawah langit malam, Wang Chen membiarkan energi membasahi tubuhnya. Saat kekuatan bintang yang tak terbatas dan ki spiritual yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya, bintang-bintang di tubuh Wang Chen bersirkulasi, dan energi primal chaos melonjak. Pada saat ini, luka Wang Chen mulai pulih dengan cepat. Teknik kultifasi yang sangat kuat. Haha, dia memang anak yang luar biasa. Sepertinya, ada sedikit aura dewa sejati. Cek cek cek, penerus dewa sejati, menarik. Saat Wang Chen sedang berkultifasi, Chen Hai, yang telah selesai menyiapkan susunannya, duduk di atas batu besar di kejauhan. Mata Chen Hai berbinar saat dia melihat Wang Chen, yang tenggelam dalam kultifasinya, mendecahkan lidahnya dengan heran. Ini dianggap mencapai batas alam yang murni setengah langkah, kan? Chen Hai bergumam pada dirinya sendiri ketika dia merasakan aura Wang Chen. Wang Chen tidak tahu bahwa Chen Hai yang mengatakan semua ini. Dia tidak menyangka bahwa seluruh kekuatan dan identitasnya telah terungkap kepada Chen Hai. Jika Wang Chen mengetahui semua ini, dia tidak akan berminat untuk terus berkultifasi. Chen Hai ini terlalu menakutkan. Sayangnya, Wang Chen tidak tahu apa-apa tentang hal itu saat ini. Bahkan Raja Kalajengking, yang menjaga Wang Chen, tidak mendengar apa yang dikatakan Chen Hai. Semuanya sama seperti sebelumnya. Namun, Chen Hai menjadi lebih misterius. Hei hei, dengan teknik temper tubuh yang sombong dan aura batin yang begitu kuat, aku yakin lukamu akan segera pulih, kan? Aku akan menyingkirkan tikus-tikus di sana dulu. Melihat Wang Chen, yang sedang pulih, Chen Hai menghilang dari tempatnya berdiri pada saat berikutnya. Fiyuh! Baru pada senja hari berikutnya Wang Chen menghela nafas lega. Saya akhirnya pulih. Wang Chen meregangkan ototnya saat dia merasakan tubuh barunya. Setelah lebih dari sehari, luka Wang Chen pulih sekitar 70 hingga 80 persen. Sisanya tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Karena alasan inilah Wang Chen berhenti berkultifasi saat ini. Bagaimana lukamu? Chen Hai bertanya dengan cemberut saat melihat Wang Chen membuka matanya. Saya sudah pulih hingga 70 persen. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Masih kurang sedikit. Chen Hai bergumam sambil menatap Wang Chen beberapa saat. Minumlah pil ini. Kemudian, dia menjentikan jarinya, dan seberkas cahaya melesat ke arah Wang Chen. Pulihkan dulu. Kata Chen Hai sebelum Wang Chen dapat berbicara. Baiklah. Wang Chen terkejut saat dia menangkap pil yang dilemparkan Chen Hai. Lalu, dia mengangguk. Dia tidak meragukan Chen Hai. Setidaknya, Wang Chen tidak punya alasan untuk meragukan Chen Hai. Adapun ramuan ini, Wang Chen tidak meragukannya sama sekali. Lagi pula, jika Chen Hai menginginkannya, mengapa dia menggunakan metode seperti itu? Ketika Wang Chen terluka parah, Chen Hai bisa saja membunuh Wang Chen ribuan kali lipat. Saat itu Chen Hai belum bergerak, apalagi sekarang. Dengan pemikiran ini, Wang Chen menelan pil itu dan duduk bersilah. Suara mendesing. Saat pil memasuki perutnya, Wang Chen segera merasakan energi yang kuat menyapu dirinya. Energinya seperti embun manis yang mengalir di setiap sudut tubuh Wang Chen. Dikombinasikan dengan kekuatan bintang dan Qi yang kacau, tubuh Wang Chen terus pulih. Dalam sekejap mata, luka terakhirnya sembuh total. Faktanya, bahkan kekurangan blood essence telah terisi kembali. Pil yang mengerikan. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya ketika dia merasakan ini. Pil ini jelas bukan barang biasa. Ini membuat Wang Chen semakin tercengang. Dia tidak tahu mengapa Chen Hai membantunya. Pil ini mungkin bernilai banyak uang, bukan? Bahkan bisa menyembuhkan esensi darah dan jiwa. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya hal itu. Apa sebenarnya yang diinginkan Chen Hai? Ketika luka Wang Chen pulih, dia membuka matanya lagi dan menatap Chen Hai. Hem, tidak buruk. Sepertinya Anda sudah pulih sepenuhnya. Sebelum Wang Chen dapat berbicara, Chen Hai adalah orang pertama yang tersenyum. Pil ini. Wang Chen memandang Chen Hai dengan bingung. He he, itu hanya beberapa pil yang aku minum dari orang lain. Sepertinya efeknya cukup bagus. Namun, Chen Hai tersenyum, tidak peduli sama sekali. Baiklah, Anda bisa menyerahkan darah Raja Kilin. Aku tidak ingin membuang waktu di tempat sialan ini. Chen Hai berkata pada Wang Chen. Kali ini, luka Wang Chen sembuh total. Chen Hai tidak berencana untuk terus tinggal. 2462. Darah Raja Kilin. Mendengar kata-kata Chen Hai, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Saat ini, Wang Chen tidak dapat melihat melalui Chen Hai yang sangat misterius ini. Dan dia tidak berniat mengungkapkan apapun kepada Wang Chen. Karena itu yang terjadi, Wang Chen tidak berniat untuk terus bertanya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyatukan jiwa ilahi dan berkomunikasi dengan dantiannya. Bagaimana kesembuhan anak roh api? Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Nak, kamu di sini. Ketika jiwa dewa Wang Chen tenggelam ke dalam dantiannya, dia segera mendengar suara familiar dari anak roh api. Jelas sekali, setelah beberapa hari pemulihan, anak roh api sedikit banyak telah pulih. Bagaimana lukamu? Meskipun dia melihat anak roh api itu baik-baik saja, Wang Chen tetap bertanya. Hampir sampai. Anak roh api itu bergumam. Namun, kali ini, he he. Kami tidak kalah. Raja Kilin. Hahaha. Di masa depan, kultifasi saya pasti tidak akan terhalang. Memikirkan Raja Kilin, anak roh api itu tertawa lebih bahagia. Saya membutuhkan tiga tetes darah Raja Kilin. Wang Chen bergumam. Apakah itu yang diinginkan pria di luar itu? Anak roh api secara alami menyadari segala sesuatu yang terjadi di dunia luar. Oleh karena itu, Wang Chen tidak perlu mengatakan apapun. Anak roh api itu tahu segalanya. Ya, Wang Chen membenarkan. Baiklah, orang itu bukan orang baik. Bagaimanapun, aku merasa dia sangat berbahaya. Berikan saja dia darah Raja Kilin secepat mungkin dan biarkan dia pergi. Mengerucutkan bibirnya, anak roh api itu tidak menolak. Hanya saja dia mengungkapkan ekspresi sedih. Raja Kilin ini tidak bisa dibandingkan dengan Raja Pengobatan itu. Pada akhirnya, masih ada sedikit kekurangan. Kali ini, saya khawatir saya harus berusaha keras agar dia pulih setelah menawarkan tiga tetes darah. Memikirkan hal ini, anak roh api itu sedikit mengernyit dan menghela nafas. Kalau begitu, ayo buka segelnya. Wang Chen tersenyum pahit. Menghabiskan waktu untuk pulih. Terus, Raja Kilin telah melindunginya. Tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata langsung kepada anak roh api. Baiklah. Mendengar kata-kata Wang Chen, anak roh api itu mengangguk. Lalu, ekspresinya berubah serius. Datang. Sambil mendengus pelan, anak roh api itu mencubit segel di tangannya. Desir-desir. Cahaya kemasan berkedip-kedip. Dalam sekejap, Raja Kilin, yang sedang tergantung di pohon api, muncul di depan Wang Chen dan anak roh api. Lindungi aku dan bantu aku. Melihat Raja Kilin, anak roh api menjelaskan kepada Wang Chen. Kemudian, dia duduk bersila dan terus-menerus mencubit jimat. Hua Hua Hua. Angin kencang melanda. Saat segel muncul satu demi satu, dan Tian Pocket World milik Wang Chen mengalami transformasi yang mengejutkan. Hu hu hu. Di tengah amukan angin, amukan api yang tak berujung menyala. Semakin banyak rune memasuki tubuhnya, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa Raja Kilin mulai berjuang. Mengaum. Setelah beberapa saat, perjuangan Raja Kilin menjadi semakin intens. Serangkaian raungan terdengar. Cahaya merah tak terbatas menyebar dan kobaran api memenuhi udara. Di lampu merah, tampak ribuan tentara dan kuda berlari kencang. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas. Merasakan keagungan kuat yang dipancarkan, ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius. Untungnya, Chen Hai sudah menyiapkan formasi di luar. Kalau tidak, bahkan Wang Chen mungkin tidak bisa menekan aura mengerikan itu. Nak, aku akan membuka segelnya. Sementara ekspresi Wang Chen serius, anak roh api di samping Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Gunakan esensi dan darahmu untuk menaklukkan orang ini. Kalau tidak, aku khawatir dia akan kabur. Di saat yang sama, anak roh api mengingatkannya dengan keras. Oke. Mendengar perkataan anak roh api, bagaimana Wang Chen berani ceroboh. Saat ini, dia menahan nafas dan siap mengambil tindakan kapan saja. Kekuatan jiwa ilahinya tiba-tiba meningkat dan ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Segel, buka. Mendengar kata-kata Wang Chen, anak roh api itu akhirnya meledakan segel terakhir dan berteriak keras di saat yang bersamaan. Gemuruh. Saat segel ini meledak, dalam sekejap, auranya seperti pelangi, melonjak ribuan mil. Mengaum. Raja emas kilin itu tiba-tiba tampak memiliki kehidupannya sendiri dan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Ledakan. Dan Tian Wang Chen tiba-tiba bergetar. Engah. Di dunia luar, merasakan dampak energi ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Suara mendesing. Gelombang udara bergulung. Segel Raja Kilin terlepas dan mulai menjadi gila. Nak, keluarkan dari tubuh dan tekan dengan darah. Melihat pemandangan seperti itu, anak roh api itu tampak serius dan berteriak dengan keras. Oke. Mendengar kata-kata anak roh api, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mencubit segel di tangannya dan jiwa ilahinya kembali. Tiba-tiba membuka matanya, Wang Chen membuka mulutnya dan meraung panjang. Keluar. Kemudian, dengan raungan marah, Wang Chen dengan paksa menarik Raja Kilin yang menimbulkan masalah didantiannya keluar dari tubuhnya. Gemuruh. Saat Raja Kilin muncul di dunia ini, gelombang udara bergulung. Wang Chen dapat merasakan seluruh lembah berguncang saat ini. Semburat cahaya merah membumbung ke langit seolah-olah akan melesat ke awan. Berdengung. Untungnya, Chen Hai juga mulai mengambil tindakan saat ini. Formasi yang dia buat telah diaktifkan. Lapisan cahaya kemasan secara paksa menghalangi aura bocor dan menekan noda cahaya merah. Yan Chen, cepat segel benda ini dengan darahmu. Pada saat yang sama, dia mengingatkan Wang Chen dengan keras. Mendengar perkataan Chen Hai, bagaimana Wang Chen berani ragu lagi. Aura Raja Kilin melebihi imajinasi Wang Chen. Itu sangat berlebihan. Memang layak menjadi benda spiritual langit dan bumi yang diseduh di magma yang menyala-nyala selama ratusan ribu tahun. Beraninya kamu bertindak sombong tanpa pemilik. Mengumpulkan pikirannya, Wang Chen mendengus sambil melihat ke arah Raja Kilin yang mencoba melepaskan diri dari kendalinya. Menarik. Kemudian, dengan raungan marah, Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Suara mendesing. Darah langsung menutupi Raja Kilin. Segel. Wang Chen segera menjepit segel di tangannya. Itu sangat cepat sehingga tidak ada habisnya. Faktanya, kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi orang awam untuk melihatnya dengan jelas. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah menghasilkan lusinan jimat. Saat Wang Chen meraung, semua segel ini meledak ke tubuh Raja Kilin. Gemuruh. Samar-samar, terdengar serangkaian ledakan. Kabut berdarah bergulir saat Raja Kilin berjuang. Namun, meskipun Raja Kilin sangat kuat, dia hanyalah seorang seniman bela diri dewa. Bagaimana dia bisa lepas dari kendali Wang Chen? Dengan bantuan segel, kabut berdarah menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Raja Kilin. Mengaum. Seolah-olah menderita rasa sakit yang tak ada habisnya, Raja Kilin berjuang mati-matian melawan serbuan kabut berdarah. Jiwa, keluar. Mengabaikan jeritan dan perjuangan Raja Kilin, saat kabut berdarah menyatu ke dalam tubuh Raja Kilin dan segelnya meledak ke dalamnya, Wang Chen mengekstraksi seutas jiwanya dan dengan paksa menyuntikannya ke dalam tubuh Raja Kilin. Ledakan. Suntikan untayan jiwa ini menyebabkan tubuh Raja Kilin bergetar hebat. Mengaum. Seolah merasakan ancaman besar, Raja Kilin meledak dengan aura menakutkan saat dia berjuang untuk terakhir kalinya. Gemuruh. Langit mencoba melawan, cahaya merah memenuhi langit, gelombang darah bergulung dan angin menderu. Pada saat itu, di dalam lembah, seolah-olah puluhan ribu binatang berlarian, menginjak-injak segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Raungannya memekakkan telinga dan serangan balik yang kuat hampir membuat Wang Chen memuntahkan setegup darah. Bajingan. Dengan paksa menekan darah mendidih di tubuhnya, wajah Wang Chen sedikit pucat. Tidak heran dia adalah Raja Kilin. Dia sangat sulit untuk dihadapi. Namun, mengapa Wang Chen menyerah? Melihat Raja Kilin yang sedang berjuang, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengertakkan gigi. Dia memuntahkan setegup darah dan sekali lagi menyuntikannya ke segel untuk menekan Raja Kilin. Memuntahkan darah, memanggil segel dan menggunakan jiwanya, Wang Chen memberikan segalanya. Gemuruh. Gemuruh. Kekuatan prajurit yang salem menyebar dan darah Dewa Sejati menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Raja Kilin. Terus. Di hadapan darah Dewa Sejati, bagaimana dia bisa begitu keras kepala? Akhirnya, di bawah tekanan darah Wang Chen, Raja Kilin mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan ditekan ke tanah. Pada saat ini, lampu merah di tubuh Raja Kilin menghilang dan dia perlahan menjadi tenang. Saat ini, Wang Chen sudah banyak berkeringat. Saat untayan jiwa kembali, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Pada saat ini, garis merah muncul di tubuh Raja Mas Kilin. Garis merah sepertinya memiliki kehidupannya sendiri saat mengalir. Ini adalah pemenjaraan Wang Chen. Menggunakan darahnya sebagai panduan dan jiwanya sebagai intinya, dia mengendalikan Raja Kilin. Raja Kilin sepenuhnya ditindas oleh Wang Chen. Fiu. Setelah menghela nafas panjang, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Apakah kamu berhasil? Chen Hai datang ke sisi Wang Chen dan bertanya kapan auranya sudah tenang. Mata Chen Hai bersinar karena kegembiraan saat dia melihat ke arah Raja Kilin. Benar saja, makhluk spiritual alami. Meskipun Raja Kilin tidak dapat dibandingkan dengan Raja Jamu yang legendaris. Kalau dipikir-pikir, tidak ada banyak perbedaan. Satu-satunya perbedaan adalah ia tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia. Namun, Raja Kilin sekarang menjadi kilin sungguhan. Itu sebanding dengan binatang kilin di masa lalu. Setelah ditekan oleh Wang Chen, Raja Kilin berdiri di samping Wang Chen dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Ia terus berputar-putar seolah sedang mencoba memikirkan sesuatu. Chen Hai tidak bisa menahan senyum ketika melihat ini. Kesuksesan. Wang Chen menjawab ketika mendengar pertanyaan Chen Hai. Haha, bagus sekali. Chen Hai tertawa terbahak-bahak saat mendengar jawaban Wang Chen. Aura anak kecil ini tidak lemah sama sekali. Jika saya tidak hati-hati mengatur formasi ganda, saya khawatir kami berdua berada dalam bahaya hari ini. Kemudian, Chen Hai mengingat pemandangan cahaya merah yang melonjak tadi, dan tersenyum pahit. Darah segar, ayo. Wang Chen menganggup ketika mendengar kata-kata Chen Hai. Kemudian, dia mengeluarkan botol Gio kecil dan mengatupkan giginya sebelum dia mengeluarkan tiga tetes darah Raja Kilin. Mendesis. Saat darah emas Raja Kilin muncul, langit dan bumi tampak terbakar. Udara panas melonjak saat gelombang panas melanda segalanya. Darah Raja Kilin mengandung energi yang-yang tak terbatas. Segel. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam hanya setelah darah memasuki botol Gio. Suara mendesing. Botol Gio itu bergetar dalam sekejap saat segelnya jatuh. Gelombang panas mulai meredah. Ini adalah darah yang kamu inginkan. Wang Chen memandang Chen Hai sambil memegang botol Gio. 2463. Haha, baiklah, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Mata Chen Hai berbinar saat dia melihat botol Gio yang diserahkan Wang Chen. Darah Raja Kilin, ini adalah sesuatu yang dirindukan banyak orang. Bukankah ini alasan mengapa Chen Hai datang ke tempat ini? Sekarang, sudah selesai. Hehe, kalau begitu, aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Chen Hai berkata kepada Wang Chen sambil menyimpan botol Gio itu. Karena dia telah mencapai tujuannya, Chen Hai tentu saja tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Gunung Seribu Cui saat ini adalah tempat yang menyusahkan. Jika dia terus tinggal di sini, dia tidak tahu seberapa besar masalah yang akan timbul. Meninggalkan tempat ini adalah pilihan terbaik. Maukah kamu pergi bersamaku, atau kamu akan terus tinggal di sini? Chen Hai bertanya dengan penuh arti sambil menatap Wang Chen. Aku tidak akan pergi bersamamu. Setelah mendengar kata-kata Chen Hai, Wang Chen berkata setelah hening beberapa saat. Gunung Seribu Cui. Tempat ini memang berbahaya. Namun, apakah ada tempat yang aman untuk Wang Chen? Geng naga beracun dan gunung Sainte pasti akan memburunya. Ada juga orang misterius yang formasi penyegel iblisnya telah dia hancurkan. Bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja? Ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik. Gunung Seribu Cui berbahaya, tetapi dunia luar juga sama berbahayanya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak terburu-buru untuk pergi. Mungkin, tinggal di sini adalah pilihan yang lebih baik. Mendengar hal ini, Wang Chen mengambil keputusan. Sekarang setelah dia memiliki Raja Kilin, Wang Chen berencana untuk menerobos ke tingkat yang murni terlebih dahulu. He he, baiklah, dengan Raja Kilin, Anda dapat memasuki pengasingan di sini dan menerobos ke tingkat yang murni. Anda dianggap berbakat untuk dapat mencapai puncak ekstrim pada setengah langkah yang murni. Jika Anda dapat menembus tingkat yang murni, Anda akan menjadi seperti ikan di air, melompati gerbang naga dan membubung ke langit. Chen Hai tidak terkejut dengan keputusan Wang Chen. Dia menyipitkan matanya, menatap Wang Chen sejenak, lalu tertawa. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, tempat ini sangat aman untuk saat ini. Jika Anda menerobos ke level yang murni di sini, formasi susunan dapat membantu Anda menyembunyikan aura Anda. Terima kasih. Wang Chen buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata Chen Hai. Bagaimana terobosan ke tingkat yang murni bisa sesederhana itu? Formasi misterius yang dibentuk Chen Hai di tempat ini tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. He he, kuharap kamu bisa keluar dari gunung seribu giok ini hidup-hidup. Jangan lupa, kamu masih berhutang budi padaku. Kata Chen Hai sambil melambaikan tangannya. Chen Hai tidak lagi berbicara setelah dia selesai berbicara. Dia mengamati Wang Chen dalam-dalam sebelum kembali ke Raja Wali bersayap emas. Jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi di masa depan. Saya berharap ketika saatnya tiba, Anda dapat membuat saya melihat Anda dari sudut pandang yang baru. Chen Hai berkata perlahan sambil berdiri di belakang Raja Wali besar bersayap emas. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, pandangan penuh makna melintas di matanya. Sumber air di ngarai ini lumayan. Kayu kehidupan di gunung seribu cuikaya secara alami. He he, mungkin kamu bisa mencapai sesuatu ya. Chen Hai tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara. Namun, saat dia tertawa, Raja Wali besar bersayap emas telah melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit. Dalam sekejap mata, Raja Wali besar bersayap emas berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari pandangan Wang Chen. Desis. Setelah Chen Hai pergi, Wang Chen menghirup udara dingin. Dia pergi. Chen Hai akhirnya pergi. Namun, kata-kata terakhirnya mengejutkan Wang Chen seperti dia tersambar petir. Sumber air kehidupan dan kayu kehidupan. Sebelum Chen Hai pergi, dia menyebutkan kekuatan lima elemen. Apa maksudnya? Apakah dia mengetahui semuanya? Wang Chen tahu Chen Hai tidak akan meninggalkan kata-kata itu tanpa alasan. Alasan mengapa dia meninggalkan kata-kata ini. Mungkin tidak sesederhana itu. Apa sebenarnya identitas orang ini? Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Perlu dicatat bahwa Wang Chen tidak pernah menunjukkan momentum air benih sejak awal. Bagaimana Chen Hai mengetahuinya? Kejutan di hati Wang Chen sungguh tak terbayangkan. Apa lagi yang diketahui Chen Hai? Pada saat ini, Wang Chen merasa dia tidak lagi memiliki rahasia apapun di depan Chen Hai. Berengsek. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Chen, sekarang kita. Raja Kalajengking bertanya dengan hati-hati sambil mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi Wang Chen yang tidak sedap dipandang. Mari kita menerobos ke alam yang murni. Wang Chen menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Menarik. Begitu dia mengatakan itu, Wang Chen menarik Raja Kilin ke dalam dantiannya. Dengan nutrisi pada dantiannya dan nutrisi dari pohon api yang berkobar, Wang Chen berharap Raja Kilin dapat menyelesaikan transformasinya secepat mungkin. Tentu saja, sebelum dia menarik Raja Kilin, Wang Chen mengeluarkan setetes darah untuk terobosannya. Setelah Raja Kilin mundur, Wang Chen duduk bersila di lembah dan akhirnya mulai menerobos ke alam yang murni. Wus! Angin kencang menderu-deru dan energi menyapu seluruh lembah. Pada saat itu, dengan Wang Chen sebagai pusatnya, seluruh lembah dipenuhi gelombang energi yang melonjak dan aura gemuruh. Setelah sehari, Wang Chen telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Hari itu, dia mulai menerobos ke alam yang murni. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, mudah untuk membayangkan efek menerobos ke alam yang murni. Untuk sesaat, angin dan awan melonjak dan gelombang energi melonjak. Jika bukan karena perlindungan formasi susunan yang ditinggalkan Chen Hai, aura Wang Chen akan menyebar ribuan meter dan dia akan terkena pengejarnya. Namun, Wang Chen tidak perlu mengkhawatirkan hal ini sekarang. Energi di tubuhnya melonjak seperti banjir. Naga kacau yang tak ada habisnya mengaum tanpa henti. Setelah naga kacau beredar 36 kali, Wang Chen akhirnya merasakan penghalang itu. Itu adalah penghalang dari alam yang murni. Wang Chen terlalu akrab dengan penghalang ini karena penghalang ini telah menghentikan Wang Chen berkali-kali. Sekarang, Wang Chen akhirnya akan menyerangnya. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan Wang Chen menerobos. Belenggu langit dan bumi menghilang, menyebabkan aura Wang Chen melambung tinggi. Boom! Di bawah kepemimpinan Wang Chen, dampak pertama akhirnya dihasilkan. Raungan keras terdengar dan seluruh dunia berguncang. Dong! Wang Chen hanya merasakan telinganya berdenging dan darah di tubuhnya mengalir terbalik. Off! Setelah mengeluarkan setegup darah, wajah Wang Chen memerah. Alam yang murni memang tidak mudah untuk ditembus. Namun, hari ini, saya pasti akan menerobos. Menyeka darah dari sudut mulutnya, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Upaya pertama bisa dikatakan berakhir dengan kegagalan. Namun, ini sesuai ekspektasi Wang Chen. Meskipun dia telah mencapai batas setengah langkah ke alam yang murni, penghalang ini menjadi semakin stabil karena hal ini. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan Wang Chen saat ini, jika dia ingin menerobos ke alam yang murni, mengapa dia membutuhkan darah Raja Kilin? Dia bisa dengan mudah menerobos ke alam yang murni dalam sekali jalan. Namun, Wang Chen berbeda. Karena dia telah mencapai batasnya, alam yang murni yang ingin dia tembus pasti akan berbeda. Lapisan belenggu ini sepuluh kali lebih kuat dari milik prajurit biasa. Namun, Wang Chen tidak mau menyerah. Lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakkan gigi dan berteriak. Suara mendesing. Dia mencubit segel di tangannya dan mengaktifkan Imperial Dragon Skill. Kekuatan bintang langit dan bumi mengalir ke tubuh Wang Chen, menyebabkan tubuhnya menggeliat dan membengkak. Energi dikumpulkan terus-menerus. Dalam sekejap, energi dalam tubuh Wang Chen mencapai batas yang mengerikan. Merusak. Sambil mengertakkan giginya, Wang Chen menyerang lapisan belenggu dengan gelombang energi ini. Ledakan. 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 Suara gemuruh tidak ada habisnya. Di dalam tubuh Wang Chen, terjadi perubahan yang mengejutkan. Kidan darahnya membengkak dan energinya mengamuk. Saat ini, mata Wang Chen memerah. Setiap kali dia menyerang, Wang Chen merasa tubuhnya akan terkoyak. Setiap kali dia menyerang, bahkan ada bekas darah di sudut mulut Wang Chen. Namun, Wang Chen masih bertahan. Saat Wang Chen menyerang lagi dan lagi, belenggu di tubuhnya akhirnya mulai mengendur. Meskipun pelonggaran ini sangat kecil dan tidak disadari, itu sudah cukup membuat Wang Chen bersemangat. Secerca harapan telah muncul, akankah kemenangan masih jauh. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar mengabaikan amukan angin di lembah. Dia bahkan mengabaikan awan petir yang terbentuk di langit. Wang Chen sudah sepenuhnya fokus untuk menerobos. Bayi reinkarnasi melayang di atas kepala Wang Chen, menjaga jiwa ilahinya. Setiap kali dia menyerang, jiwa dewanya akan bergetar, tetapi jiwa itu ditekan oleh bayi reinkarnasi. Retak, retak, retak. Akhirnya, setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, ketika Wang Chen merasa bahwa dia telah mencapai batasnya, terdengar suara yang tajam. Lapisan belenggu takasat mata itu mulai pecah seolah-olah kokoh. Darah Raja Kilin Merasakan ini, Wang Chen menekan kegembiraan di hatinya. Dia segera melambaikan tangannya dan membawakan darah Raja Kilin yang telah dia siapkan. Saat ini, sudah waktunya untuk menggunakan item ini. Tubuhnya telah mencapai batasnya dan energi dalam tubuhnya mulai melemah. Jika dia tidak menggunakan kekuatan eksternal apapun, Wang Chen akan tetap gagal. Tapi sekarang, darah Raja Kilin sudah cukup untuk membuat Wang Chen mengabaikan semuanya. Suara mendesing. Setetes darah emas masuk ke mulut Wang Chen. Dalam sekejap, aura panas menyebar ke seluruh tubuh Wang Chen. Wang Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang api. Mendesis. Kulitnya memerah dan asap memenuhi udara. Ah! Aura panas menyebabkan Wang Chen mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Namun, di bawah aura panas ini, energi di tubuh Wang Chen sepertinya disuntik dengan aura yang menakutkan. Dalam sekejap, ia mengamuk lagi. Energi yang digunakan Wang Chen sebelumnya langsung dikembalikan ke puncaknya. Di bawah kenyamanan gelombang energi ini, jiwa ilahinya yang terguncang menjadi stabil dan stabil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pikirannya jernih. Meski rasa sakitnya tak tertahankan, anehnya Wang Chen merasa saat ini, kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Saat ini, energi di tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Ketika tubuh Wang Chen tidak tahan lagi, pembulu darahnya hampir meledak, tendonnya hampir roboh, dan pori-porinya berlumuran darah. Wang Chen tahu bahwa waktunya tepat. Hancurkan untukku. Mata Wang Chen menyipit saat dia meraum dengan marah. Ledakan. Dengan raungan ini, semua energi di tubuh Wang Chen berkumpul. Naga kacau tak berujung melahap kekuatan bintang-bintang dan menyatu dengan kekuatan lima elemen, berubah menjadi naga yang menyala-nyala. Mengaum. Naga yang menyala-nyala itu mengeluarkan raungan panjang. Raungan panjang itu bahkan menembus tubuh Wang Chen dan membubung ke langit. Gemuruh. Di bawah gelombang energi ini, di dalam ngarai, dalam jarak beberapa ratus meter dari barisan, semua batu dan pohon besar dihancurkan oleh Wang Chen. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, lampu merah menyebar. Gemuruh. Pesona ganda yang ditinggalkan Chen Hai mulai bergetar. Retak-retak-retak. Retakan muncul dan hendak menembus pesona ganda. 2464. Energi yang kuat menyapu langit dan bumi. Angin kencang tanpa batas berkecamuk ke segala arah. Seluruh lembah berguncang, dan seluruh batasnya bergetar. Retakan terus menyebar, dan batas yang ditinggalkan Chen Hai hampir hancur. Pada saat itu, Wang Chen, yang telah mencapai batas kemampuannya dan berada di ambang kehancuran, melancarkan serangan terakhirnya. Mengaum. Di bawah bimbingan Wang Chen, naga api yang terbentuk di tubuhnya mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Di tengah raungan ini, naga dewa itu seperti dewa yang turun ke dunia. Itu tidak terkalahkan. Di tengah suara gemuruh, dia menyerang penghalang yang retak dengan momentum yang tak tertandingi. Ledakan Dengan ledakan keras, pandangan Wang Chen menjadi hitam, dan dia hampir pingsan. Retak-retak Di tengah ledakan tersebut, belenggu yang sudah diambang kehancuran mulai retak kembali. Boom! Raungan lain terdengar. Pada saat retakan itu meluas, Wang Chen menyerangnya lagi dengan semburan energi. Ledakan itu bergema, dan kiserta darahnya melonjak. Off! Saat dia membuka mulutnya, Wang Chen memuntahkan setegup darah segar lagi. Perasaan tubuhnya terkoyak hampir membuat Wang Chen pingsan. Untungnya, saat ini, darah Raja Kilin mulai bekerja. Pada saat ini, tubuh Wang Chen diperkuat lebih dari sedikit. Lebih penting lagi, stabilitas jiwa ilahi memungkinkan Wang Chen untuk terus bertahan. Lagi! Setelah memuntahkan darah segar, Wang Chen berteriak dengan ekspresi muram. Ledakan! 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 Saat berikutnya, Wang Chen mengarahkan naga panjang itu untuk menyerang lagi dan lagi. Setiap kali terjadi, Wang Chen merasa seperti dia akan pingsan. Setiap kali terjadi, beban pada Wang Chen tidak terbayangkan. Namun, apakah Wang Chen punya pilihan sekarang? Yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan sampai akhir. Kali ini, dia hanya bisa berhasil. Kegagalan tidak diperbolehkan. Wang Chen sangat jelas tentang konsekuensi kegagalan. Jika dia gagal, itu berarti dia tidak bisa melangkah ke level yang murni. Setidaknya, hal itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Jika dia gagal, itu berarti darah Raja Kilin telah terbuang percuma. Jika dia gagal, Wang Chen akan lebih menyadari satu hal, dia pasti akan terjebak dalam krisis. Dengan keributan yang begitu besar, apakah penghalang itu masih bisa menahan semua aura? Wang Chen tidak yakin. Namun, dia sangat jelas bahwa jika dia gagal, dia pasti akan terluka parah. Jika keberadaan mereka terungkap, harapan apa yang mereka miliki? Dia hanya bisa maju, bukan mundur. Justru karena inilah Wang Chen hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan hingga saat-saat terakhir. Ledakan terdengar tak henti-hentinya, dan darah muncrat kemana-mana. Pikiran Wang Chen benar-benar kosong. Dia secara tidak sadar mengerahkan seluruh energi di tubuhnya untuk menyerang lagi dan lagi. Lapisan belenggu tak kasat mata itu telah menjadi pemandangan kehancuran dalam menghadapi serangan semacam itu. Namun meski begitu, belenggu itu tidak putus. Lapisan belenggu yang memisahkan alam murni yang setengah langkah dan alam yang murni sudah jauh melampaui imajinasi Wang Chen. Berengsek. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Wajahnya garang dan gila. Energi di tubuhnya telah dikonsumsi lebih dari setengahnya. Jika bukan karena dukungan darah Raja Kilin, energi Wang Chen akan habis. Jika bukan karena dukungan darah Raja Kilin, Wang Chen pasti sudah pingsan. Merasakan penurunan energi, Wang Chen mau tidak mau merasa cemas. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan gagal. Bajingan. Dalam kesakitan yang luar biasa, wajah Wang Chen berubah. Lagi. Tidak mau menyerah, dia mengerahkan seluruh energinya dan melancarkan serangan lain tanpa mempedulikan hal lain. Nak, kamu gila. Merasakan situasi dan keputusan Wang Chen, anak roh api di tubuh Wang Chen mau tidak mau merasa cemas. Wang Chen gila. Apakah dia tidak tahu bagaimana situasinya saat ini? Kini, tubuh Wang Chen hampir diambang kehancuran. Jika dia terus menyerang, dia takut tubuhnya akan hancur total dalam sekejap. Namun, mengenai kecemasan anak roh api, Wang Chen tidak terlalu peduli saat ini. Dia tidak punya jalan keluar. Di wajah Wang Chen, hanya ada ekspresi tekat saat ini. Mengaum. Di bawah serangannya, tiba-tiba, suara gemuruh datang. Di dalam tubuhnya, naga api yang telah menyusut banyak, mengeluarkan raungan yang ganas. Ledakan. Sekali lagi, naga panjang ini menyerang belenggu yang penuh retakan. Lampu merah meledak, dan auranya kacau. Di tengah suara gemuruh, pandangan Wang Chen menjadi hitam, dan darah terus muncrat. Auman, auman, auman. Tapi kali ini, yang mengejutkan Wang Chen adalah ketika naga panjang itu menyerang belenggu dan akan gagal lagi, naga panjang itu bubar, dan energi kekerasan dihasilkan. Itu adalah, energi darah Raja Kilin. Energi yang terkandung dalam darah Raja Kilin di tubuh Wang Chen meledak saat ini. Energi ini melonjak, berubah menjadi binatang buas yang tak ada habisnya, dan bergegas menuju belenggu. Energi ini sangat mendominasi dan gila. Ledakan. Di tengah raungan yang memekakkan telinga, Wang Chen memuntahkan darah. Retak-retak-retak. Akhirnya, belenggu retakan yang tak ada habisnya dipatahkan oleh energi ini. Dunia baru muncul di depan Wang Chen. Wuss. Angin kencang menyapu, dan energi tak berujung dari dunia luar langsung menyatu ke dalam tubuh Wang Chen. Lapisan belenggu itu rusak, dan Wang Chen melihat dunia baru. Bas. Suara lembut terdengar, dan pada saat ini, seberkas cahaya surgawi bersinar dari langit, menyelimuti Wang Chen. Dalam cahaya surgawi, Wang Chen merasa seperti bermandikan angin musim semi. Rasa sakit di tubuhnya sepertinya meredah dengan cepat. Dalam cahaya surgawi tujuh warna yang misterius ini, tubuh fisik Wang Chen sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini adalah baptisan setelah melangkah ke tingkat yang murni. Itu benar. Yang murni. Pada saat ini, ketika lapisan belenggu itu dipatahkan, Wang Chen akhirnya melangkah ke level yang murni. Melangkah ke tingkat yang murni untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Itu juga karena dia mengetahui hal ini sehingga Wang Chen menjadi sangat gila sebelumnya. Itu sebabnya dia tidak peduli dengan harganya. Ini karena dia sangat jelas bahwa setelah melangkah ke tingkat yang murni, dia akan menerima baptisan langit dan bumi. Tidak peduli seberapa serius lukanya, lukanya akan sembuh total dalam baptisan ini. Sama seperti sekarang. Tubuh Wang Chen pulih dengan cepat. Suara mendesing. Angin kencang melonjak, dan energi melonjak. Dengan energi semacam ini, dalam waktu kurang dari beberapa saat, luka Wang Chen hampir sembuh secara ajaib. Keterampilan Kaisar Naga Saat ini, Wang Chen masih tidak berani gegabuh. Dia mengaktifkan keterampilan Kaisar Naga dan memulai siklus peredaran darah di tubuhnya. Dengan setiap siklus peredaran darah, luka Wang Chen sedikit sembuh. Dengan setiap siklus peredaran darah, tubuh Wang Chen akan berubah satu kali. Derai ketipak. Tulang, daging, dan darah seluruh tubuhnya terus diperkuat di bawah baptisan dan sirkulasi energi tersebut. Setelah bertahan selama 81 siklus peredaran darah, angin kencang berangsur-angsur meredah. Pada saat ini, luka Wang Chen telah sembuh total. Saat dia membuka matanya, Wang Chen melihat sekeliling. Tatapannya seperti pisau tajam yang menyapu seluruh penjuru dunia. Pada saat ini, aura Wang Chen telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Saat ini, aura Wang Chen dipenuhi dengan keagungan alam. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Derai ketipak. Saat Wang Chen berdiri, tubuhnya tampak meledak, dan suara ledakan yang tajam terdengar. Kelahiran kembali, metamorfosis. Ini adalah manfaat paling langsung yang diperoleh Wang Chen. Energi di tubuhnya melonjak hebat, dan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong panjang. Yang murni. Ini adalah level yang murni. Merasakan situasinya saat ini, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Energi yang sangat kuat, dibandingkan dengan yang murni setengah langkah, ini tidak hanya sedikit lebih kuat. Mengepalkan tangannya, mulut Wang Chen membentuk senyuman. Tingkat yang murni. Baru setelah melangkah ke dunia ini Wang Chen memahami betapa misteriusnya dunia ini. Jika energi dalam tubuh Wang Chen dikatakan sebagai sungai yang bergelombang ketika dia berada di tahap yang murni setengah langkah, maka energi dalam tubuhnya sekarang adalah lautan luas. Dengan pikiran, lautan melonjak kencang, dan auranya luar biasa. Boom! Saat Wang Chen sedang meratap, suara gemuruh keras datang dari langit. Pada suatu saat, awan gelap telah bergolak dan menutupi langit. Dengan suara gemuruh, sambaran petir jatuh. Ledakan! Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, sambaran petir telah mendarat di penghalang. Gemuruh! Dalam sekejap, petir meledak, dan batas yang sudah terfragmentasi langsung terkoyak. Enyahlah! Melihat sisa energi petir masih mengarah langsung ke arahnya, mata Wang Chen berkilat dingin saat dia mendengus. Pa! Kemudian, Wang Chen melambaikan tangannya dengan santai dan menghancurkan sisa kekuatan guntur dan kilat. Itu benar, sambaran petir ini dihancurkan oleh Wang Chen dengan begitu mudahnya. Di tahap yang murni, setiap gerakan Wang Chen mengandung kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan. Apakah kesengsaraan petir ada di sini? Menghancurkan sisa energi petir, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kesengsaraan petir yang murni. Itu benar. Bukankah yang dihadapi Wang Chen sekarang adalah kesengsaraan petir yang murni? Menyipitkan matanya, dia melihat ke langit dengan ekspresi serius. Kekuatan kesengsaraan petir yang kuat membuat darah di tubuh Wang Chen mengalir lebih cepat. Kali ini, kekuatan kesengsaraan petir adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Wang Chen sebelumnya. Faktanya, itu berkali-kali lebih mengerikan daripada kesengsaraan petir akibat perpaduan lima elemen. Kesengsaraan petir ini jelas jauh lebih kuat daripada kesengsaraan petir yang dihadapi oleh prajurit yang murni biasa. Kesengsaraan petir ini tidak mudah untuk diatasi. Sepertinya keberadaanku telah terungkap. Setelah melihat awan gelap yang bergulung di langit sejenak, mata Wang Chen tiba-tiba berkilat dingin saat dia melihat kekejauhan. Keberadaannya telah terungkap. Itu benar. Pada saat ini, selain kesengsaraan petir, Wang Chen juga harus menghadapi bahaya lain. Meskipun Chen Hai telah meninggalkan formasi, sepertinya itu tidak akan banyak berguna sekarang. Keributan yang disebabkan oleh terobosan ke alam yang murni terlalu besar, dan pada akhirnya, keberadaan Wang Chen telah terungkap. Pada saat ini, Wang Chen dengan jelas merasakan ada beberapa aura dalam jarak 10 ribu meter. Apalagi ada juga aura yang mendekat. Seseorang telah menemukannya. Karena itu masalahnya, mari kita tangani mereka bersama-sama. Setelah merasakan ini, Wang Chen bergumam. Begitu dia selesai berbicara, dia meraung panjang dan terbang ke kejauhan. Karena bahaya telah datang, ia harus menghadapinya. 2465. Dalam sekejap, Wang Chen melakukan perjalanan seribu meter dalam sekejap mata. Dia menyipitkan matanya saat melihat beberapa sosok yang muncul di depannya. Itu adalah orang-orang ini. Aura yang dirasakan Wang Chen sebelumnya adalah milik mereka. Mereka telah menemukan jejaknya. Jelas sekali bahwa mereka sedang menunggu. Mereka berharap Wang Chen akan melawan kesengsaraan guntur. Ketika Wang Chen terluka parah, inilah saatnya bagi mereka untuk bergerak. Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia tidak memberi mereka kesempatan. Wang Chen menghela nafas lega saat dia melihat beberapa sosok itu. Untungnya, orang-orang yang muncul tidak terlalu kuat. Mereka tidak sekuat Zhou San dan Qian Yun. Ini adalah sesuatu yang patut disyukuri. Saat Wang Chen melihat orang-orang ini, ekspresi orang-orang ini tiba-tiba berubah ketika mereka melihat Wang Chen tiba-tiba muncul ke arah mereka. Yan Chen. Salah satu pria berseru sambil menatap Wang Chen. Yan Chen, apa maksudmu? Lalu, pria kedua memandang Wang Chen dengan serius. Mata mereka berkedip saat mencoba menghindari tatapan Wang Chen. Kamu bisa mati sekarang. Wang Chen tidak terlalu memperhatikan percakapan keduanya. Dia mengerutkan kening dan mendengus. Astaga, astaga. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Wang Chen menerkam beberapa dari mereka. Berengsek. Yan Chen, kamu gila. Ekspresi beberapa sosok berubah ketika mereka melihat Wang Chen menerkam mereka. Mereka ingin menyerang Wang Chen. Namun, yang pasti bukan sekarang. Wang Chen telah menarik kesengsaraan guntur. Selain itu, itu adalah kesengsaraan guntur yang tak tertandingi. Keagungan kesengsaraan guntur bahkan membuat para ahli matahari murni seperti mereka merasa takut. Jika mereka terseret ke dalam kesengsaraan guntur, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak gugup ketika melihat Wang Chen menyerang mereka. Bajingan, dia ingin menyeret kita ke dalam kesengsaraan guntur. Yan Chen, apakah kamu ingin mati? Melakukan hal itu hanya akan membuat Anda menderita kesengsaraan petir yang lebih dahsyat. Memikirkan tujuan Wang Chen, orang-orang ini meraung lebih keras. Kesengsaraan petir yang murni pada awalnya tidaklah lemah. Jika orang luar terseret ke dalam kesengsaraan petir, kekuatan kesengsaraan petir akan meningkat secara eksponensial. Orang yang terseret ke dalam kesengsaraan petir tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat itu, mereka tidak hanya harus menanggung ancaman besar, bahkan Wang Chen harus menghadapi kesengsaraan petir yang sangat menakutkan. Jika dia melakukan itu, kedua belah pihak akan menderita. Apakah Yan Chen ini benar-benar gila? Tindakan gila Wang Chen adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Mundur. Saat memikirkan hal ini, beberapa sosok saling bertukar pandang dan buru-buru mundur. Sangat terlambat. Melihat sosok-sosok ini ingin mundur, Wang Chen dengan dingin mendengus. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang mereka pikirkan? Apakah dia ingin mendapat manfaatnya? Mereka terlalu banyak berpikir. Karena mereka memiliki niat buruk, Wang Chen akan membiarkan mereka menerima hukuman tanpa akhir. Mati. Di tengah suara gemuruh, kecepatan Wang Chen melonjak. Tinju kaisar langit. Sambil mendengus dingin, dia langsung melemparkan tinju kaisar langit. Ledakan. Gelombang udara sangat dahsyat dan lampu merah memenuhi dunia. Retak-retak-retak. Di bawah tinju kaisar langit ini, seluruh kehampaan terdistorsi seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di bawah tinju ini, lampu merah yang meledak dipenuhi dengan fenomena aneh. Ada ribuan kuda berlari kencang dan ribuan binatang mengaum. Tinju kaisar surgawi ini lebih dari sekadar sedikit lebih kuat dari tinju kaisar surgawi yang pernah ditampilkan Wang Chen sebelumnya. Perbedaan antara tingkat yang murni dan tingkat yang murni setengah langkah bagaikan langit dan bumi. Tinju ini mungkin beberapa kali lebih kuat daripada tinju kaisar langit sebelumnya. Tinju itu meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Angin tinju yang mengerikan, bercampur dengan aura kematian, langsung menyelimuti prajurit yang murni tahap awal di belakang. Tidak. Diselimuti oleh gelombang udara yang mengerikan, prajurit yang murni tahap awal menjadi pucat dan berteriak neri. Jangan pernah memikirkannya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Dalam menghadapi serangan Wang Chen, seniman bela diri tahap awal matahari murni ini hanya bisa memilih untuk memblokirnya. Kekuatan emas surgawi. Dengan suara gemuruh, kekuatan emas surgawi meledak. Prajurit itu secara langsung menggunakan kekuatan emas surgawi yang kuat untuk melawan tinju kaisar surgawi Wang Chen. Desir-desir-desir. Saat kekuatan emas surgawi yang mengerikan mengembun, tinju itu meledak dengan cahaya kemasan. Seekor harimau ganas langsung menyapu ke arah lampu merah. Kekuatan emas surgawi tahap kedua. Tidak buruk. Mata Wang Chen berbinar ketika dia merasakan kekuatan serangan pria itu. Tahap kedua dari kekuatan emas surgawi. Prajurit yang murni tahap awal mungkin sebanding dengan prajurit yang murni tahap menengah atau bahkan tahap akhir di benua Tian Suan. Namun, kamu masih terlalu lemah. Setelah berseru, Wang Chen memperlihatkan ekspresi menghina. Tahap kedua dari kekuatan emas surgawi. Terus. Jika dia menghadapi pejuang seperti itu sebelum terobosannya, Wang Chen mungkin harus melakukan banyak upaya. Namun, dia masih bisa membunuh orang ini. Apalagi sekarang. Sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat yang murni, prajurit seperti itu menurut Wang Chen terlalu lemah. Membunuh. Saat memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkilat dingin. Ledakan. Dan kekuatan tinju kaisar langit kembali meroket. Kali ini, lampu merah meledak dan kobaran api keluar. Wang Chen bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan fusinya. Yang dia lakukan hanyalah menampilkan kekuatan api yang berkobar. Api yang berkobar menyala dan kekuatan api yang berkobar meledak sepenuhnya. Lautan api langsung menuju ke arah harimau emas. Bang. Saat berikutnya, kedua energi itu bertabrakan dengan hebat. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang. Cahaya kemasan langsung ditelan oleh amukan api dan lampu merah yang tak terbatas. Mengaum. Harimau itu mengeluarkan raungan yang tragis sebelum berubah menjadi bintik cahaya bintang dan menghilang tanpa jejak. Tidak. Dengan lenyapnya harimau tersebut, angin tinju Wang Chen tidak berkurang dan langsung menuju ke prajurit yang murni tahap awal. Melihat tinju itu terus meluncur ke arahnya, mata prajurit yang murni tahap awal berkedip-kedip karena ketakutan yang tak ada habisnya. Dia sepertinya merasakan aura kematian. Gelombang udara yang kuat bahkan membuatnya merasa tercekik. Bang. Namun, sebelum pria itu sempat bereaksi, tinju Wang Chen dengan keras mengenai tubuh pria itu. Dalam sekejap, gelombang udara menyapu. Ark. Di tengah jeritan yang menyayat hati, daging dan darah berceceran dan tulang hancur. Retak-retak-retak. Serangkaian suara retakan bergema dan suara gemuruh menelan jeritan. Ledakan. Kabut berdarah meledak. Sesaat kemudian, tubuh puri yang warrior tahap awal meledak. Mengumpulkan. Dia mencubit segel di tangannya dan mengeluarkan 10.000 token hantu. Saat kabut berdarah meledak, Wang Chen langsung menyedot jiwa ilahi yang mencoba melarikan diri ke dalam token 10.000 hantu. Tidak baik. Para penggarap yang tersisa dipenuhi ketakutan ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Pembunuhan instan. Itu benar. Pada saat ini, bukankah Wang Chen baru saja menyelesaikan pembunuhan instan? Prajurit yang murni tahap awal yang telah menguasai kekuatan emas surgawi tingkat kedua tidak ada apa-apanya di hadapan Wang Chen. Bagaimana mungkin prajurit lainnya tidak gemetar ketakutan dengan kekuatan seperti itu? Berlari. Setelah pulih dari keterkejutannya, orang-orang ini melarikan diri. Terlalu lambat. Setelah membunuh satu orang, Wang Chen menyaksikan tiga prajurit yang tersisa melarikan diri. Bibirnya membentuk senyuman dingin. Langkah eksplosif. Buk-buk-buk. Menggunakan langkah peledak, Wang Chen berhasil menyusul orang-orang ini dalam beberapa langkah. Kuali langit dan bumi. Sambil mengaum, Wang Chen menggunakan kuali langit dan bumi untuk menekan mereka. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Kuali langit dan bumi berubah menjadi gunung besar dan jatuh dari langit. Hualala. Sungai yang kacau sepertinya terhubung ke sembilan langit dengan cara yang mengesankan. Mengaum. Vitality Wood dan Raging Fire Force bergabung. Wang Chen berubah menjadi tungku dan energi tak berujung menyembur keluar. Saat energi mengalir ke sungai kekacauan, ia berubah menjadi naga api sepanjang seribu meter yang tampaknya mampu melahap gunung dan sungai. Pergi. Naga itu meraung. Wang Chen mencubit segel di tangannya dan mengendalikan naga itu untuk memblokir jalan keluar para prajurit. Segera setelah itu, naga panjang itu menyapu ke arah beberapa dari mereka. Yan Chen, aku akan bertarung denganmu. Bajingan, jika kita mati, ayo mati bersama. Melihat rute pelarian mereka diblokir, ketiga prajurit yang bersiap melarikan diri menjadi ganas. Keputus asaan selalu membuat orang gila. Sama seperti momen ini. Tanpa jalan keluar, mereka berhenti dan menyerang Wang Chen dengan ekspresi garang. Bertarung. Kalian belum memenuhi syarat. Wang Chen mendengus dingin saat dia melihat para prajurit yang menyerang ke arahnya. Di antara tiga prajurit yang tersisa, dua berada di tahap awal yang murni dan satu berada di tahap tengah yang murni. Dengan barisan seperti itu, mungkin jika dia telah dikepung dan dibunuh sebelum dia menerobos, dengan kendali mereka atas lima elemen, mungkin masih ada harapan. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Bahkan tanpa bantuan bencana guntur, Wang Chen sepenuhnya memenuhi syarat untuk menghancurkan orang-orang ini. Menekan. Melihat beberapa orang yang menerkam ke arahnya, Wang Chen tidak tergesa-gesa. Dia mencubit segelnya dengan kedua tangan dan kuali langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Ledakan. Menghancurkan langit dan bumi, kuali langit dan bumi menekan seperti gunung tai. Menutupi langit dan menutupi matahari, lampu merah itu seperti pelangi. Bang. Dalam sekejap mata, kuali langit dan bumi menghantam orang pertama. Kepulan-kepulan-kepulan. Bahkan sebelum dia bisa berteriak, prajurit di tahap awal purayang yang menyerang di depan langsung berubah menjadi kabut darah. Bahkan jiwa ilahinya pun berubah menjadi abu di bawah hantaman keras kuali langit dan bumi. Mati total. Pembunuhan instan. Itu adalah pembunuhan instan lainnya. Lagi. Setelah membunuh satu orang, Wang Chen menggoyangkan pergelangan tangannya. Kuali langit dan bumi membalikan momentumnya dan menekan ke arah dua prajurit lainnya. Bang. Di tengah suara gemuruh, kuali langit dan bumi menghantam dua prajurit yang tersisa dengan kecepatan yang sangat cepat. Ah. Menghadapi serangan ini, wajah dua penggarap yang tersisa berkerut. Di tengah amukan badai, pada saat ini, daging dan darah kuali langit dan bumi yang jatuh mulai runtuh. Bagaimana kekuatan manusia bisa melawan kuali langit dan bumi? Tanpa kekuatan absolut, bagaimana mereka bisa melawan kuali langit dan bumi milik Wang Chen? Retak-retak-retak. Di bawah tekanan yang menakutkan, wajah kedua prajurit itu berubah. Darah terus muncrat dari mulut dan hidung mereka. Awan kabut darah meledak. Daging mereka dimutilasi dengan parah. Ah tidak. Rasa sakit yang luar biasa, pada saat ini, membuat mereka berdua merata putus asa dan kesakitan. Yang Chen, orang ini, sebenarnya sangat kuat sampai sejauh itu. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh kedua pria itu. Hari ini, mereka secara tidak sengaja mengetahui keberadaan Wang Chen. Awalnya, mereka ingin menyergap Wang Chen. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa labu harta karun hitam dan Raja Kilin ada di tubuh orang ini. Oleh karena itu, saat mereka menemukan Wang Chen, betapa bersemangatnya mereka. Seolah-olah mereka melihat harta karun itu dan Raja Kilin melambai ke arah mereka. 2466 Memikirkan awalnya, mereka berdua tidak memikirkan akhirnya. Mereka tahu bahwa Wang Chen sangat kuat tetapi mereka tidak berpikir bahwa Wang Chen sekuat ini. Sebelumnya, ketika mereka menemukan Yan Chen, mereka sangat bersemangat. Mereka menekan kegembiraan mereka. Mereka tahu bahwa tidak mudah untuk merebut harta karun dan Raja Kilin. Jadi, mereka menunggu. Kemudian, ketika Wang Chen memasuki tingkat yang murni, orang-orang ini secara alami merasakannya. Namun, yang membuat mereka heboh adalah datangnya hukuman kilat. Seorang pejuang yang baru saja memasuki yang murni, tidak bisakah mereka menghadapinya bahkan jika mereka bergandengan tangan. Meskipun harta karun labu hitam tidak ada bandingannya, mereka tahu bahwa akan memakan terlalu banyak waktu untuk menggunakannya. Jika mereka bisa menunda pria Yan Chen ini, mereka pasti akan menang. Munculnya hukuman kilat itu seperti kehendak surga membantu mereka. Mereka pernah mengalami hukuman petir yang murni sebelumnya. Itu adalah sebuah bencana, sebuah kesengsaraan. Berapa banyak seniman bela diri yang tewas di tempat saat menghadapi kesengsaraan petir yang murni. Bahkan jika orang Yan Chen ini bisa menahannya, dia akan terluka parah. Pada saat itu, jika mereka ingin merebut harta karun itu, bukankah itu mudah? Dengan pemikiran ini, mereka berempat dipenuhi dengan harapan. Namun, mereka menebak bagian awal dengan benar tetapi tidak menebak bagian akhir. Mereka pasti tidak mengira Wang Chen begitu kuat dan gila. Dia sebenarnya memilih untuk mengabaikan hukuman petir ketika hendak jatuh dan mengejar mereka sepanjang jalan. Mereka tidak berpikir bahwa seorang prajurit yang baru saja memasuki level yang murni sebenarnya dapat membunuh dua prajurit tahap awal yang murni dalam sekejap. Dan sekarang, bahkan mereka berdua terjerumus ke dalam situasi tanpa harapan. Kuali besar ini seperti gunung, sangat berat, mendominasi tanpa batas. Di bawah tekanan gunung ini, mereka berlumuran darah dan daging mereka runtuh. Di tengah jeritan yang menyayat hati, mereka berdua merasa putus asa dan menyesal. Mengapa mereka menginginkan harta karun itu? Mengapa mereka mendambakan Raja Kilin? Jika bukan karena ini, bagaimana mereka bisa terjerumus ke dalam situasi tanpa harapan? Memikirkan hal ini, pada saat ini, mereka berdua dipenuhi dengan penyesalan. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Sayangnya waktu tidak dapat diputar kembali. Kalau tidak, mereka tidak akan mengingini barang-barang uang Chen bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Memikirkan hal ini, mereka berdua ingin menangis tetapi tidak menangis. Yan Chen, jangan, jangan bunuh kami. Kami, kami tidak akan berani melakukannya lagi, tolong jangan. Dalam keputus asaan dan penyesalan, melihat bahwa mereka tidak dapat lagi menahan penindasan kuali langit dan bumi, mereka mulai memohon belas kasihan di bawah kuali api langit dan bumi yang mengamuk. Sudah terlambat. Namun, Wang Chen tetap tanpa ekspresi setelah mendengar kata-kata mereka. Membunuh. Wang Chen melambaikan tangannya dan berteriak sambil membentuk segel di tangannya. Ledakan. Saat Wang Chen mendengus dingin, sungai panjang kekacauan yang telah terkondensasi menjadi naga api segera meraung dan menyerang kedua pria di bawah sepatial cauldron. Gemuruh. Di saat yang sama, awan petir yang bergulung di langit mulai menderu. Saat naga api menelan kedua pria itu, Guntur dan Kilat tak berujung turun. Kresek. Suara melengking itu memekatkan telinga. Ah. Dalam sekejap mata, kekuatan Guntur dan Kilat yang mengerikan menyatu dengan sungai kekacauan yang panjang. Ceritan putus asa itu tiba-tiba berakhir. Kabut darah langsung berubah menjadi asap hijau. Kedua pria itu berubah menjadi ketiadaan dalam gelombang Guntur dan Kilat ini. Bahkan jiwa ilahi mereka langsung dihancurkan oleh kuali langit dan bumi serta Guntur dan Kilat. Abu dan asap. Inilah yang dimaksud dengan benar-benar dimusnahkan. Gemuruh. Adapun Wang Chen, dia seperti iblis dalam Guntur dan Kilat yang tak ada habisnya, wajahnya sedingin es. Jadi bagaimana jika Guntur dan Kilat sangat kuat? Wang Chen masih bisa menahan kekuatan Guntur dan Kilat di awal. Dia membiarkan sambaran petir menimpa tubuhnya. Dia membiarkan energi tak berujung meledak di tubuhnya. Mendesis. Wang Chen hanya mendengu seringan setelah melepaskan naga itu. Kekuatan kekacauan di tubuhnya tersapu. Melangkah ke alam yang murni, ribuan naga kacau kini telah berubah menjadi naga raksasa kacau. Saat darah Raja Kilin terintegrasi, Yuan Ki Wang Chen mengalami beberapa perubahan. Di dalam naga panjang yang kacau itu, garis-garis merah terlihat samar-samar, memancarkan gelombang panas yang melonjak. Menarik. Memanipulasi naga panjang yang kacau, Wang Chen menghadapi kekuatan Guntur dan Kilat yang tak ada habisnya yang mengelilinginya dan mendengus dingin. Suara mendesing. Kekuatan Guntur dan Kilat melonjak. Tiba-tiba, semua pori-pori di tubuh Wang Chen terbuka, menyerap kekuatan Guntur dan Kilat yang tak ada habisnya. Merusak. Wang Chen berteriak ketika dia tidak bisa menyerap kekuatan Guntur dan Kilat. Bang! Suara membosankan terdengar. Tubuh Wang Chen bergetar, dan kekuatan Guntur dan Kilat yang menutupi tubuhnya langsung hancur seolah-olah padat. Kekuatan Guntur dan Kilat yang tersisa melesat ke segala arah. Gelombang pertama Guntur dan Kilat dengan mudah diselesaikan oleh Wang Chen. Ini cukup membuat orang tercengang. Wang Chen saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Kekuatan yang murni membuat tubuh Wang Chen memancarkan aura yang mendominasi. Karena kamu di sini, mengapa kamu terburu-buru pergi? Setelah menghancurkan gelombang pertama Guntur dan Kilat serta membunuh empat ahli yang mendambakan harta karun itu, Wang Chen berbalik dan melihat kekejauhan. Cahaya dingin melintas di matanya saat Wang Chen berkata dengan ringan. Ketuk-ketuk-ketuk. Saat dia berbicara, Wang Chen maju selangkah. Hanya dalam beberapa langkah, dia telah menempuh jarak 10.000 meter. Yan Chen, apa yang kamu inginkan? 10.000 meter jauhnya, melihat Wang Chen muncul di sini, wajah kedua pria itu tiba-tiba berubah menjadi jelek. Itu benar. Sekelompok orang lain yang mendambakan harta karun itu. Sebelumnya, Wang Chen telah mengetahui keberadaan mereka. Dalam jarak 10.000 meter, ada enam aura. Empat aura milik empat orang yang dibunuh oleh Wang Chen. Dan sekarang, inilah dua orang terakhir. Setidaknya, sebelum orang-orang dikejauhan bereaksi dan mengejarnya, ini adalah dua orang terakhir. Mereka bersembunyi dengan sangat baik, tapi sayangnya, Wang Chen masih menemukan mereka. Sekarang, mereka merasa situasinya tidak bagus dan ingin melarikan diri. Namun, bagaimana Wang Chen mengizinkannya? Dalam beberapa langkah, orang yang datang sudah berada di depan dua orang itu. Melihat kedua pria dengan ekspresi jelek itu, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Kalian, tetaplah di sini juga. Mengatakan ini, Wang Chen tanpa ekspresi. Bajingan, Yan Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria yang memimpin itu mendengus dingin. Yan Chen, apa menurutmu kita adalah empat sampah itu? Pria satunya juga memasang ekspresi tidak ramah. Tahap menengah matahari murni dan tahap lanjutan matahari murni. Mereka sedikit lebih kuat dari keempat orang itu. Mendengarkan perkataan kedua orang itu, Wang Chen berkata dengan dingin. Wang Chen merasakan aura kedua orang itu. Satu tahap menengah matahari murni dan tahap lanjutan matahari murni lainnya. Salah satu dari dua orang ini mungkin adalah ahli terkemuka di benua langit yang mendalam. Mereka juga harus mengontrol kekuatan lima elemen. Jika sebelum dia menerobos ke alam matahari murni, Wang Chen pasti tidak akan mau bertarung dengan mereka. Tapi sekarang, apa yang harus ditakuti Wang Chen? Tahap menengah matahari murni, kendalikan kekuatan lima elemen. Pejuang seperti itu, Wang Chen tidak lagi takut. Sedangkan untuk tahap lanjutan matahari murni, mengendalikan kekuatan lima elemen. Wang Chen saat ini mungkin tidak memiliki peluang besar untuk menang melawan mereka. Namun saat ini, situasinya berbeda. Karena, sekarang, Wang Chen sedang mengalami kesengsaraan. Kekuatan guntur dan kilat sudah cukup untuk mengubah segalanya. Karena kesengsaraan telah tiba, biarlah kesengsaraan itu datang lebih dahsyat lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengjilat bibirnya, dan senyumannya menjadi haus darah. Tapi, hari ini, kalian berdua masih harus tinggal. Mengatakan ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba menjadi serius. Datanglah padaku. Kemudian, hanya untuk mendengar Wang Chen mengaum. Ledakan. Gelombang udara di sekitarnya meledak. Wang Chen menggunakan kekuatan yang murni yang tak terbatas untuk melawan kekuatan surgawi dan mendorong kesengsaraan. Gemuruh. Bagaimana mungkin yang surgawi dipandang rendah? Seolah merasakan provokasi Wang Chen, kekuatan surgawi menyapu. Di atas langit, awan petir yang tak terbatas menderu dan bergulung dengan ganas. Kesengsaraan guntur, geram. Ledakan. Saat berikutnya, di tengah suara gemuruh, gelombang guntur dan kilat yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya runtuh. Tidak baik. Menyaksikan pemandangan seperti itu, ekspresi kedua seniman bela diri di depan Wang Chen berubah drastis. Kaka, lari. Orang ini, dia gila. Salah satu pria itu berteriak ngeri. Berengsek. Kekuatan kesengsaraan guntur ini begitu sombong. Mundur. Ekspresi pria yang memimpin tiba-tiba berubah menjadi serius. Kesengsaraan guntur yang murni. Sekarang, apakah ini masih kesengsaraan guntur yang murni? Kesengsaraan guntur yang murni memiliki total sembilan level. Dan sekarang, kekuatan kesengsaraan guntur tingkat kedua yang ditemui Wang Chen jauh lebih kuat daripada kesengsaraan guntur yang murni tingkat ke sembilan yang dia hadapi sebelumnya. Gelombang kesengsaraan guntur ini membuat pria di tahap mahir matahari murni gemetar tak terkendali. Setelah ekspresinya berubah, dia berbalik untuk melarikan diri. Sebelumnya, adegan Wang Chen membunuh empat prajurit pure yang disaksikan oleh pria di tahap lanjutan matahari murni ini. Menghadapi pria yang menentang surga, dalam menghadapi kesengsaraan guntur ini, bagaimana dia berani bertahan? Hindari kesengsaraan guntur. Kalau tidak, begitu dia tersedot ke dalamnya, betapa berbahayanya. Memikirkan hal ini, pria itu berbalik dan ingin melarikan diri. Hahaha, kamu masih bisa kabur. Melihat kedua pria itu berbalik dan melarikan diri, Wang Chen mencibir. Ingin melarikan diri sekarang. Sudah terlambat. Ketuk, ketuk, ketuk. Melihat kedua pria itu melarikan diri, Wang Chen mengambil beberapa langkah ke depan dan mengejar mereka tanpa tergesa-gesa. Dengan langkah eksplosif, tidak hanya jarak antara Wang Chen dan kedua pria itu tidak melebar, tapi dia juga semakin dekat dengan mereka. Ledakan. Pada saat ini, guntur dan kilat menyapu seluruhnya. Dalam sekejap mata, guntur dan kilat menutupi jarak seratus meter, menutupi seluruh Wang Chen dan kedua pria itu. Bajingan, Yan Chen, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Kesengsaraan guntur menyelimuti dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Akhirnya, para ahli tahap menengah matahari murni dan tahap lanjutan matahari murni tersedot ke dalam kesengsaraan guntur yang dahsyat ini. Dengan ekspresi jelek, pemimpin itu tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia meraum dengan marah. Enyah. Menghadapi guntur dan kilat yang menyelimutinya, pria itu mengertakan gigi dan meraum. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kedua pria itu mengeluarkan senjata mereka pada saat yang sama dan memblokir kesengsaraan guntur. Mati. Bahkan dalam situasi seperti ini, Wang Chen masih bisa mengabaikan hukuman guntur. Dia langsung menuju pria tahap menengah matahari murni. Jika dia ingin menjadi gila, dia akan menjadi gila sepenuhnya. 2467. Saat ini, mata Wang Chen dingin. Hari ini ditakdirkan menjadi hari yang gila. Karena itu yang terjadi, Wang Chen tidak punya niat untuk berhenti. Saat bencana guntur jatuh, sosok Wang Chen melintas dan dia langsung menuju prajurit matahari murni tingkat menengah yang lebih lemah. Bing. Saat sosoknya melintas, Wang Chen dengan cepat mengembunkan segel jimat di tangannya. Mantra tentara tiba-tiba ditampilkan. Huuh. Angin menderu dan pedangki menyapu. Sebuah senjata panjang yang panjangnya ribuan kaki tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Lampu merah berkedip dan niat membunuh terlihat jelas. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Astaga. Suara tajam menembus udara, disertai dengan demusan dingin Wang Chen, dan senjata panjang itu langsung menuju ke prajurit matahari murni tingkat menengah. Setelah mengintegrasikan kekuatan Wood Raging Fire, senjata panjang itu menjadi lebih dahsyat dan berkobar. Ledakan. Di bawah gelombang udara yang kuat, seluruh langit dan bumi tampak meledak. Suosh, suosh, suosh. Pedangki menyapu, dan semua pohon serta batu besar dalam radius seribu meter meledak dan berubah menjadi debu di bawah pedangki ini. Bajingan. Pupil prajurit matahari murni tingkat menengah mengerut ketika dia melihat senjata panjang itu meluncur ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mengungkapkan sedikit kengerian. Yang membuatnya takut bukan hanya senjata panjang yang muncul entah dari mana, tapi juga suantander yang sudah melanda. Enyah. Pria itu meraung dengan ekspresi galak. Dia tidak bisa menghindari musibah ini. Sekarang dia terlibat dalam bencana guntur yang tak terbatas, dia tidak bisa lagi menghindarinya. Bencana guntur telah mengunci dirinya. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah melawan. Saat senjata panjang itu menyapu di depannya, pria itu menghunus pedang tajam. Dengan sapuan, ruang dan waktu terdistorsi. Bas, bas, bas. Di tengah gelombang udara yang menakutkan, pedang itu mengeluarkan suara yang tajam dan lembut. Cahaya putih berkelap-kelip seperti salju di langit. Pada saat ini, pedang prajurit matahari murni tingkat menengah benar-benar tak tertandingi. Ledakan. Dalam sekejap mata, cahaya putih bertabrakan dengan senjata panjang yang telah dikondensasi Wang Chen. Seluruh tanah amruk. Aurora meletus, seolah-olah alam semesta sedang dihancurkan. Gelombang kita tanpa batas menyapu radius 10 ribu meter. Semua makhluk hidup berubah menjadi abu saat ini. Gemuruh. Saat Wang Chen dan pria tahap menengah matahari murni bentrok, petir suan yang tak ada habisnya di langit menyelimuti keduanya sepenuhnya. Guntur menderu, kilat menyambar seperti naga. Suara gemuruh terdengar satu demi satu, sangat mengejutkan. Asap tebal mengepul dan debu memenuhi langit. Pada saat ini, pemandangan itu sangat mengejutkan. Ah! Di tengah ledakan, serangkaian jeritan darah terdengar. Bukankah ini jeritan pria tahap menengah matahari murni. Meskipun dia berhasil menerobos senjata yang telah dikondensasi Wang Chen, dia tidak dapat sepenuhnya memblokir petir mendalam yang turun. Meskipun pedangki yang tak terbatas menyapu dengan sembarangan, ia masih tidak mampu mengatasi petir yang lebat di area tersebut. Wajah pria matahari murni tingkat menengah itu berkerut saat petir mendarat di tubuhnya. Tidak, minggir. Pria tahap menengah matahari murni tingkat menengah itu meraung kesakitan dan darah berceceran di mana-mana. Setelah menerobos teknik karakter Bing Wang Chen, dia menoleh untuk memblokir petir yang menyapu. Apakah ini benar-benar bencana guntur yang harus ditanggung oleh prajurit matahari murni? Sebenarnya itu sangat kuat. Wajah pria tahap menengah matahari murni itu berkerut. Membunuh. Sama seperti pria tahap menengah matahari murni tingkat menengah mengeluh dan merasa putus asa, Wang Chen tetap bergeming. Dia membiarkan petir menyambar tubuhnya, namun tubuhnya hanya bergetar sedikit. Saat berikutnya, Wang Chen mengatupkan giginya kuali langit dan bumi, menyapukannya ke arah pria tahap menengah matahari murni sekali lagi. Ledakan. Lampu merah memenuhi dunia. Naga primal keos meraung. Itu menyatu dengan layar cahaya yang memenuhi langit. Itu menyatu dengan petir yang tak terbatas. Kuali langit dan bumi menekan seperti gunung. Gemuruh. Tanah retak. Pola grid dao yang tak ada habisnya telah rusak pada saat ini. Di dunia yang terdistorsi ini, Wang Chen seperti iblis. Kuali langit dan bumi seperti pintu neraka. Saat pintu terbuka, wajah pria tahap menengah matahari murni tingkat menengah menjadi pucat. Ah. Ceritan ketakutan terdengar. Dengan kekuatan kuali langit dan bumi dan petir suan yang tak terbatas, manusia tahap menengah matahari murni tingkat menengah tidak dapat lagi memblokirnya. Dalam sekejap mata, dia hancur berkeping-keping. Kabut darah naik, di tengah kilat, kehidupan menjadi layu. Dalam bencana guntur, prajuri tahap menengah matahari murni tingkat menengah dibunuh oleh Wang Chen. Bahkan tidak ada satupun dagingnya yang tersisa. Wang Chen meningkat lebih dari sedikit. Selain peningkatan kekuatan yang tiba-tiba setelah memasuki alam matahari murni, Wang Chen menyapu tahap menengah matahari murni tingkat menengah. Tidak, kakak. Pria tahap menengah matahari murni tingkat menengah, yang telah bertahan dari gelombang bencana guntur dari jauh, mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Saudara laki-laki. Bukankah prajurit tahap menengah matahari murni tingkat menengah itu adalah saudaranya? Sejak kecil, kedua bersaudara ini saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Dalam perjalanannya, berapa banyak suka dan duka yang mereka lalui. Sekarang setelah mereka mencapai alam matahari murni, mereka masih ingin mendominasi dunia. Siapa sangka hari ini, dia akan menyaksikan kematian kakaknya dengan matanya sendiri. Hatinya terasa seperti terkoyak. Pria tahap menengah matahari murni tingkat menengah itu meraung. Yan Chen, aku akan membunuhmu. Menahan bencana guntur yang tak terbatas, pria tahap menengah matahari murni tingkat menengah menerkam Wang Chen tanpa mempedulikan nyawanya. Ayam tak berguna dan anjing liar, mendekati kematian. Menjaga kuali langit dan bumi, Wang Chen bahkan tidak melihat kabut darah yang menghilang. Mendengar suara gemuruh, dia menoleh dan melihat kearah dengan dingin. Hari ini, dia telah melangkah ke alam matahari murni, sehingga dia bisa memulai pembantaian. Energi tak terbatas di tubuhnya meraung dan melonjak. Kekuatan garis keturunannya sepenuhnya terstimulasi. Rambut merah Wang Chen berkibar tertiup angin saat Dewa Iblis turun. Pada saat ini, Wang Chen tidak lagi peduli dengan prajurit tahap menengah matahari murni tingkat menengah. Baru saja memasuki tahap menengah matahari murni dan mengendalikan kekuatan lima elemen baru saja memasuki kekuatan lima elemen tingkat kedua. Ini adalah kekuatan seorang pejuang tahap menengah matahari murni tingkat menengah. Seberapa kuatkah seorang pejuang tahap menengah matahari murni tingkat menengah? Dengan bencana guntur sebagai kedok, apa yang harus ditakuti Wang Chen? Membunuh. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen meraung. Senjata kekuatan esensi di tangannya memadat. Pemusnahan Dao. Dengan suara gemuruh, pemusnahan Dao dari tujuh pemenggalan apokaliptik meledak. Desir. Pedang panjang itu menyapu dan merobek langit. Guntur dan kilat yang tak terbatas terpaksa meledak. Dengan kekuatan pemusnahan dunia, senjata kekuatan esensi di tangan Wang Chen berubah menjadi senjata ilahi yang sangat besar. Senjata suci ini sepertinya mampu memusnahkan segalanya saat turun dari langit. Momentum api mengamuk kayu meledak, yang membuat kekuatan gerakan Wang Chen mencapai puncaknya. Dengan kekuatan bencana guntur dan kekuatan embryo pedang senjata ilahi, Wang Chen tidak takut pada prajurit tahap menengah matahari murni tingkat menengah ini. Mati. Dengan suara gemuruh, senjata panjang itu tiba-tiba berakselerasi dan menyapu. Ledakan. Langit dan bumi menjadi gelap. Di bawah hantaman ini, awan petir di langit sepertinya padam saat ini. Api yang berkobar tanpa batas meletus, mengubah seluruh dunia menjadi lautan api yang berkobar. Tungku energi di tubuh Wang Chen telah dilepaskan sepenuhnya. Anak roh api melekatkan dirinya pada senjata ilahi, yang membuat kekuatan Wang Chen mencapai batas yang menakutkan. Tekanan garis keturunan tidak ada bandingannya. Pada saat ini, Wang Chen tampak seperti raksasa yang tak terbatas dan segala sesuatu di dunia ini seperti semut. Api yang tak terbatas menyelimuti prajurit tahap menengah matahari murni tingkat menengah dalam sekejap mata. Dalam sekejap, prajurit tahap menengah matahari murni tingkat menengah merasa seolah-olah dia telah melangkah ke neraka. Seolah-olah dia telah menembus zaman kuno dan kembali ke awal dunia. Seolah-olah pada saat ini, Wang Chen adalah masternya. Bagaimana ini bisa terjadi? Merasakan pemandangan ini, wajah prajurit tahap menengah matahari murni tingkat menengah berubah. Guncangan di hatinya telah mencapai titik ekstrim. Ini, apa yang terjadi? Apakah ini kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pria yang baru saja memasuki tahap menengah matahari murni? Kenapa dia begitu sombong? Kenapa dia hanya merasakan ketakutan di hatinya? Pada saat ini, para dewa dan Buddha seolah-olah gemetar. Ledakan. Akhirnya, di tengah kepanikan, suara gemuruh meledak. Gemuruh. Gelombang udara besar melanda. Puff puff puff. Saat dia membuka mulutnya, prajurit tahap menengah matahari murni tingkat menengah memuntahkan darah. KKK. Kapak besar di tangannya mulai runtuh karena kekuatan yang sepertinya datang dari zaman kuno. Retakannya menyebar dan kapak besar itu meraung. Ah. Dengan ekspresi terdistorsi, prajurit tahap menengah matahari murni tingkat menengah meraung keras. Gemuruh. Saat prajurit tahap menengah matahari murni tingkat menengah sedang berjuang untuk melawan gerakan pemusnahan Dao Wang Chen, langit berguncang. Di bawah tekanan aura destruktif, awan petir bergulung dan meledak. Gelombang petir ketiga jatuh. Petir setebal pinggang seseorang menghantam, membungkus Wang Chen dan prajurit tahap menengah matahari murni tingkat menengah. Ledakan. 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 Raungannya tidak ada habisnya. Kresek. Suara tajamnya sangat mengejutkan. Dengan setiap gemuruh, sosok Ria Puresun Advanced Stage akan gemetar. Darah akan mengalir dari sudut mulutnya saat daging dan darahnya akan terlempar. Tidak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, jeritan putus asa terdengar. Jeritannya dipenuhi kengganan dan ketakutan. Tubuh prajurit tahap menengah matahari murni tidak bisa lagi menahan serangan Wang Chen. Dia tidak bisa lagi menahan petir yang memenuhi langit. Dia tidak bersedia. Karena dia tidak dikalahkan oleh Wang Chen. Dia dihancurkan oleh petir. Dia tidak bersedia. Mengapa Yan Chen, yang baru saja memasuki tahap menengah matahari murni, menarik petir yang menantang surga? Dia bahkan lebih tidak rela. Mengapa perlawanan Yan Chen terhadap petir lebih kuat daripada perlawanannya? Dia takut. Karena kematian sudah mulai turun. Dia takut karena dia bisa dengan jelas merasakan tubuhnya amruk. Boom. Namun, betapapun enggan dan takutnya prajurit tahap menengah matahari murni tingkat menengah ini, itu tidak ada gunanya. Gelombang petir keempat tidak menunggu gelombang ketiga menghilang dan langsung turun. Surga sangat marah. Halilintar terus-menerus menghantam. Prajurit tahap menengah matahari murni tingkat menengah, yang sudah diambang kekalahan, langsung berubah menjadi abu oleh gelombang petir ini. Kenapa? Tidak. Aku tidak rela. Kenapa? Kenapa? Aku akan mati. Bahkan sampai saat dia meninggal, hati prajurit tahap menengah matahari murni tingkat menengah dipenuhi dengan keraguan dan kengganan. Mati. Melangkah ke jalur bela diri, prajurit tahap menengah matahari murni tingkat menengah bersiap untuk mati. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa hari ini, ia dan saudara lelakinya pada akhirnya akan mati di tangan seorang anak yang baru saja memasuki tahap menengah matahari murni. Daging dan darah beterbangan. Dengan semua keraguan dan kengganan ini, prajurit tahap menengah matahari murni tingkat menengah benar-benar menghilang dari dunia ini. 2468. Ledakan. Ledakan. Gelombang petir keempat jatuh, dan gelombang kelima menyusul. Petir itu setebal tubuh orang dewasa, dan auranya sangat menakutkan. Bas. Samar-samar, Wang Chen melihat gelombang petir kelima berubah menjadi senjata ajaib ketika jatuh. Petir berubah. Murid Wang Chen menyusul saat melihat ini. Wang Chen pernah mengalami Morped Thunderbolt sebelumnya. Dia tahu betapa menakutkannya petir ini. Namun, jarang sekali terdengar puri yang Thunderbolt berubah menjadi petir. Tapi sekarang, dia telah menemukannya. Apakah kamu mencoba menghancurkanku? Wang Chen menyeringai dingin melihat ini. Seberapa kuatkah petir yang dia temui kali ini? Tentu saja, Wang Chen mengetahui semuanya dengan sangat baik. Ini bukanlah petir yang harus dihadapi oleh seorang pejuang yang baru saja memasuki alam yang murni. Jika dia tidak mengembangkan badan tempering bintang yang kuat, jika dia tidak memiliki energi kekacauan, jika dia tidak berbeda dari orang biasa, dia akan binasa dalam sambaran petir ini. Empat gelombang petir pertama saja sudah cukup untuk membuat seorang pejuang di tahap lanjutan alam yang murni mengubah ekspresinya. Belum lagi gelombang petir kelima. Ini hanyalah niat surga untuk menghancurkannya. Mata Wang Chen menjadi dingin ketika memikirkan hal ini. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sambil mendengus dingin, Wang Chen memegang senjata energi unsur di tangan kanannya dan kuali langit dan bumi di tangan kirinya. Ayo, hari ini, biarkan saya melihat betapa kuatnya Anda. Wang Chen meraung ke arah petir. Bumi tebal melahirkan kayu. Memikirkan hal ini, Wang Chen meraung dan energi di tubuhnya mulai berubah. Pada saat ini, Wang Chen mengubah api mengamuk kayu menjadi tanah tebal melahirkan kayu. Retakan. Saat energinya mengembun, Wang Chen langsung mengembunkan lapisan tebal armor bumi tebal. Ledakan. Saat Wang Chen memadatkan armor tanah tebal, terjadi ledakan keras. Petir tanpa batas menyelimuti Wang Chen. Buk-buk-buk. Di bawah pengaruh yang kuat, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Saat kidan darah di tubuhnya bergejolak, Wang Chen memuntahkan setegup darah. Armor tanah tebal di tubuhnya berada di ambang runtuh karena dampak seperti itu. Jika bukan karena aliran bumi memberi kehidupan pada kayu, guru yang tak ada habisnya dari Wang Chen, dia pasti sudah berubah menjadi ketiadaan sejak lama. Istirahatlah untukku. Wang Chen, yang berada di lautan petir yang tak terbatas, memantapkan tubuhnya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Ekspresinya berubah menjadi serius saat dia meraum dengan marah. Ledakan. Kuali langit dan bumi dibuang. Asteris hua, asteris. Senjata energi unsur tersapu. Kresek. Di bawah serangan ganda, petir itu langsung hancur. Lautan petir tak terbatas yang menyelimuti Wang Chen meraum dan meraum. Lapisan energi menyebar ke segala arah. Gelombang asap hijau menyelimuti langit dan bumi. Segala sesuatu dalam radius 10.000 meter sudah menjadi reruntuhan, dan asap tebal mengepul. Gunung Seribu Cui telah kehilangan vitalitasnya dan berubah menjadi tanah kematian. Lagi. Setelah serangan pertama gagal, Wang Chen mengacungkan senjata energi unsur di tangannya lagi. Suara mendesing. Lapisan cahaya lain tersapu. Kali ini, Wang Chen akhirnya merobek lautan petir yang menyelimuti dirinya. Ledakan. Di tengah gemuruh yang dahsyat, energi meledak, dan sinar cahaya melesat ke langit tanpa batas. Suara mendesing. Lautan petir hancur. Awan petir di langit sangat ganas. Mereka tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk bernapas. Gelombang petir ke-6 jatuh. Ledakan. Kemudian, gelombang petir ke-7 meledak. Cahaya ungu membubung ke langit. Ribuan tentara dan kuda meraung dan menyerang. Di atas langit, semua dewa dan iblis sepertinya sedang bersujud di tanah saat ini. Aura yang menakutkan. Ini, sial, apakah ini kesengsaraan petir yang murni? Ratusan ribu meter jauhnya, orang-orang yang tertarik dengan pemandangan ini mau tidak mau terlihat ketakutan. Gerakan Wang Chen terlalu besar dan sulit untuk tidak diperhatikan. Namun, orang-orang yang siap bergerak semuanya mundur setelah melihat kesengsaraan petir seperti itu. Saat ini, jika mereka terlibat dalam kesengsaraan petir, pasti akan menjadi bencana bagi mereka. Tidak peduli betapa menariknya harta karun itu, orang-orang ini tidak akan bertindak gegabuh. Itu anak itu, Yan Chen, pria yang menarik. Jauh dari sana, di puncak gunung, mata Qian Yun berkedip. Kapan kita akan bergerak? Zhou San bertanya tanpa ekspresi di samping Qian Yun. Beberapa hari yang lalu, mereka membiarkan Yan Chen melarikan diri. Mereka berdua benar-benar dalam keadaan menyesal dan kehilangan seluruh mukanya. Hari itu, amarah mereka membumbung tinggi. Setelah hari itu, mereka melintasi gunung Seribu Giok, mencari jejak Yan Chen dan lokasi Raja Kilin. Namun, semuanya gagal. Yan Chen tampaknya telah menghilang ke udara. Dan hari ini, turunnya gelombang kesengsaraan petir menarik perhatian Qian Yun dan Zhou San. Mereka merasakan aura Yan Chen. Itu benar, ini pasti Yan Chen. Dia melangkah ke alam yang murni. Selain itu, Qian Yun dan Zhou San bahkan lebih jelas lagi bahwa alasan mengapa Yan Chen melangkah ke alam yang murni tidak dapat dipisahkan dengan Raja Kilin. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin mereka berdua tidak cemas. Namun, kesengsaraan petir tidak ada habisnya, menyebabkan mereka berdua tidak berani bertindak gegabuh. Kenapa kamu begitu cemas? Kita lihat saja. Mendengar pertanyaan Zhou San, Qian Yun menyipitkan matanya dan berkata, kesengsaraan petir ini sangat aneh. Ketika Anda dan saya melewati kesengsaraan, kesengsaraan petir yang murni yang kita hadapi mungkin bahkan tidak sepersepuluhnya, bukan? Memalingkan kepalanya untuk melihat Zhou San, alis Qian Yun terjalin erat. Huh, jadi bagaimana jika itu kuat? Itu pasti efek dari Raja Kilin itu. Anak itu, jangan bilang padaku bahwa dia menelan Raja Kilin hidup-hidup. Zhou San mendengus tidak senang, wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dari sudut pandangnya, kesengsaraan petir yang begitu mengerikan pasti menarik perhatian Raja Kilin. Yang Chen itu, mungkinkah dia tidak mengetahui kematian dan menelan Raja Kilin? Jika demikian, apa yang harus mereka lakukan? Memikirkan hal ini, hati Zhou San terbakar oleh kecemasan. Raja Kilin, harta karun apa itu? Kalau ditelan seperti ini, bukankah sia-sia? Meskipun kesengsaraan petir ini kuat, mungkinkah kita tidak bisa melewatinya? Memikirkan Raja Kilin, Zhou San tidak dapat menahannya. Meskipun kesengsaraan petir sangat kuat, dengan kekuatannya dan kekuatan Qian Yun saat ini, keinginan untuk melewatinya bukanlah masalah besar. Masalah ini harus diselesaikan secepatnya. Zhou San tidak ingin terus menunggu. Hurhuh, serang terus. Saya khawatir jika kita bergabung, kekuatan kesengsaraan petir ini akan berlipat ganda. Bagaimana kalau begitu? Qian Yun tertawa dingin. Itu benar. Saat ini, kekuatan kesengsaraan petir ini, dia dan Zhou San tentu saja tidak takut. Namun, karakteristik khusus dari kesengsaraan petir diabaikan oleh Zhou San. Semakin kuat seniman bela diri, semakin kuat pula kekuatan kesengsaraan petirnya. Seberapa mendominasi kekuatannya dan kekuatan Zhou San? Ditambah dengan kesengsaraan petir, kekuatan kesengsaraan petir ini setidaknya akan berlipat ganda. Qian Yun tidak ingin mengambil risiko. Raja Kilin, dia tidak bisa menghentikannya. Setelah itu, Qian Yun bergumam pada dirinya sendiri jika dia menelan Raja Kilin. He he, maka itu tidak akan menjadi kesengsaraan petir. Dia akan langsung mati karena ditelan. Seberapa mendominasi Raja Kilin, bagaimana dia bisa mengendalikannya? Bahkan Anda dan saya pun tidak berani gegabu menelannya, apalagi orang yang belum memasuki yang murni. Sekarang dia melangkah ke yang murni, saya khawatir dia hanya mengonsumsi sebagian darah Raja Kilin. Raja Kilin pasti masih ada. Mengenai hal ini, Qian Yun bersumpah dengan sungguh-sungguh. Lalu kita. Mendengar kata-kata Qian Yun, Zhou San menganggukkan kepalanya dan ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Tunggu, tunggu hingga kesengsaraan petir turun. Jika bocah itu melewati kesengsaraan petir, dengan kekuatan kesengsaraan petir, bahkan jika dia tidak mati, kemungkinan besar dia akan mati. Jika dia tidak melewati kesengsaraan petir, dia pasti akan berubah menjadi abu. Pada saat itu, dia secara alami akan meninggalkan Raja Kilin dan harta karun itu. Bagaimana Raja Kilin dan harta karun itu bisa menjadi barang biasa? Mereka tidak akan dimusnahkan. Qian Yun sangat percaya diri. Saat ini, selain menunggu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Mengapa mencari masalah untuk diri mereka sendiri? Saya secara alami mengetahui logika ini. Namun, jangan lupa, bukan hanya kami berdua yang mengincar bocah itu. Keributan seperti itu, saya khawatir seluruh Gunung Seribu Giok akan khawatir. Pada saat itu, ketika orang-orang tua lainnya muncul, apa yang harus kita lakukan? Zhou San tidak bisa tidak khawatir. Apa yang dikatakan Qian Yun benar? Namun, Zhou San mengkhawatirkan orang lain. He he, kalau begitu ayo gunakan kemampuan kita untuk berbicara. Jika kita bergandengan tangan, tidak bisakah kita mengalahkan orang-orang tua itu? Meski tidak bisa, aku masih punya cara lain. Qian Yun mengungkapkan sedikit senyuman aneh. Kita lihat saja. Dengan itu, dia tidak berbicara lagi. Di bawah tatapan ragu Zhou San, Qian Yun menoleh dan melihat kekejauhan. Berengsek. Melihat Qian Yun seperti ini, Zhou San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih diam dan menunggu. Ledakan. Sementara mereka berdua memperhatikan, suara gemuruh yang menggemparkan bumi bergema. Seluruh gunung seribu giyok mulai bergetar. Di atas langit, ribuan pasukan pria dan kuda meledak di tengah suara gemuruh. Darah dan kiber gemuruh, dan asap masih ada. Gelombang petir ke-6 dan ke-7 hancur pada saat ini. Auman-auman-auman-auman. Gemuruh-gemuruh. Saat gelombang petir ke-7 dihancurkan, gelombang petir ke-8 telah selesai terjadi dan menghantam dengan keras. Setelah itu adalah gelombang petir terakhir. Gelombang petir ke-8 adalah serbuan ribuan binatang, menyapu seperti gelombang. Adapun gelombang petir ke-9. Itu bahkan lebih aneh dan ganjil. Itu adalah pohon yang tumbuh hingga ke langit. Itu bukan ribuan binatang, juga bukan ribuan pasukan. Itu sunyi dan tidak terbatas. Sambaran petir itu menunjukkan warna hitam yang aneh. Petir hitam berubah menjadi pohon besar dan perlahan turun. Namun, keagungan yang dipancarkannya membuat orang gemetar ketakutan. Bahkan seorang ahli seperti Zhou San mau tidak mau menyempitkan matanya ketika dia merasakan aura ini dan tubuhnya sedikit gemetar. Dua gelombang petir terakhir masih di luar dugaan mereka. Energi sombong ini menyebabkan ekspresi mereka berubah. Sangat menakutkan. Ini adalah pohon kehidupan dan kematian atau apa. Sebenarnya itu. Di arah lain, pada saat ini, terlalu banyak ahli yang dengan paksa menarik napas dingin setelah melihat gelombang petir ke sembilan. Pohon besar ini membuat mereka merasa darah mereka membeku. Seluruh pohon yang menjulang tinggi itu berwarna hitam pekat. Dan di pohon besar itu, sebenarnya ada banyak rangka dan jiwa tak berujung yang tergantung di sana. Itu seperti pohon pemakan manusia di neraka. Pohon aneh seperti itu perlahan-lahan turun pada saat ini. Bagaimana tidak membuat orang gemetar ketakutan. Yan Chen, bagaimana dia harus menghadapi dua gelombang petir terakhir. Bisakah dia bertahan? 2469. Kekuatan surga sangat menakutkan. Pada saat ini, berdiri di bawah awan petir, Wang Chen hanya merasakan semua sel di tubuhnya tampak bergetar. Dua gelombang terakhir kesengsaraan guntur. Menyipitkan mata pada awan gelap yang bergulung dan dua gelombang kesengsaraan guntur, pupil mata Wang Chen mengerut. Penyerbuan 10.000 binatang. Ini adalah gelombang kedelapan dari kesengsaraan guntur. Gelombang kesengsaraan guntur ini menyapu Wang Chen terlebih dahulu dengan aura yang menggelegar. Seluruh dunia gemetar dan gemetar. Hanya dengan berdiri di bawah kesengsaraan guntur ini seseorang dapat sepenuhnya memahami betapa kuatnya gelombang kesengsaraan guntur ini. Wang Chen adalah satu-satunya yang bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan surga baginya saat ini. Ini jelas merupakan tantangan paling kuat yang pernah dihadapi Wang Chen. Menyeka bekas darah di sudut mulutnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Tujuh gelombang kesengsaraan guntur sebelumnya telah menyebabkan Wang Chen menderita luka serius. Jika bukan karena fisiknya yang mengejutkan dan tubuhnya yang kuat, dia mungkin tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Meski begitu, Wang Chen yang bertahan hingga saat ini sudah terluka parah. Namun, Wang Chen sangat jelas bahwa dia tidak bisa jatuh. Krisis baru saja dimulai. Dua gelombang terakhir kesengsaraan guntur pasti akan menjadi ujian terbesar baginya. Suara dentuman di telinganya membuat darah di tubuh Wang Chen melonjak. Semangatnya sepertinya gemetar saat ini. Huh. Dengan paksa menekan aliran darah dan menstabilkan semangatnya, Wang Chen mendengus dingin. Dia menatap dingin ke arah binatang yang menyerang ke arahnya. Istirahatlah untukku. Sambil mengaum, Wang Chen menyapu dengan senjata energi unsur di tangannya. Pukulan ini dilakukan dengan seluruh kekuatan Wang Chen. Dengan pukulan ini, aura Wang Chen mengguncang langit dan bumi. Gemuruh. Arus udara robek dan ruang terdistorsi. Alih-alih mundur, Wang Chen maju menuju gelombang kesengsaraan guntur. Suara mendesing. Senjata energi unsur itu meledak dengan cahaya merah yang mengejutkan. Di dalam, embryo pedang sepertinya telah terbangun dan mengeluarkan suara mendengung. Inti pedang yang dia peroleh dari tanah dewa laut memancarkan aura yang mampu bersaing dengan kekuatan surgawi. Gemuruh. Cahaya yang mengalir menyala. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah berhasil mencapai tengah-tengah 10 ribu binatang. Suara gemuruh meledak, dan 10 ribu binatang berjatuhan. Dengan sapuan pedang, 10 ribu arah dihancurkan. Pedang ki yang meletus dari senjata energi unsur tampaknya telah terwujud dan menyebar. Kemanapun ia lewat, binatang berbentuk petir itu berputar dan meraung sebelum berubah menjadi abu. Gemuruh. Namun, pada saat ini, bagaimana kekuatan langit yang menakutkan bisa membuat manusia bisa melawannya. Binatang buas yang tersisa menyerang Wang Chen di hadapan senjata energi unsur. Akhirnya, di bawah petir yang menakutkan, pancaran senjata unsur Wang Chen mulai redup. Akhirnya, di bawah serangan petir, tubuh Wang Chen bergetar. Darah menyembur dari mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Bas dengungan-dengungan. Cahaya dari senjata elemental meredup, dan bahkan mengeluarkan ratapan sedih, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Buk-buk-buk. Setelah mundur beberapa langkah, tujuh lubang Wang Chen mengeluarkan darah. Ah! Pada saat berikutnya, di tengah jeritan, gerakan Wang Chen akhirnya tidak mampu menahan kesengsaraan petir yang tak terbatas. Seluruh tubuhnya ditelan oleh petir surgawi. Sepuluh ribu binatang menyapu, dan Wang Chen hanya merasakan daging dan darahnya runtuh. Jangan pernah memikirkannya. Menahan rasa sakit yang tak terbatas dan menstabilkan jiwa ilahi, Wang Chen meraum dengan gila. Itu adalah energi petir yang sangat kuat. Tapi, jadi kenapa? Dia, Wang Chen, tidak mau mengaku kalah. Untuk mencapai langkah ini, berapa banyak kesulitan dan bahaya yang dia alami, lalu bagaimana? Wang Chen tidak pernah menyerah. Bahaya, benar sekali, sekarang sangat berbahaya. Tapi, jadi kenapa? Selama bertahun-tahun, Wang Chen menghadapi bahaya yang lebih mengerikan daripada sekarang. Oleh karena itu, pada saat ini, Wang Chen tidak akan mengaku kalah. Di tengah teriakan, Wang Chen dengan tegas menyingkirkan senjata energi unsur. Tubuh tempering bintang. Gulir dewa bintang. Membentuk segel di tangannya, Wang Chen langsung meraum. Menghubungkan langit dan bumi. Gumpalan jiwa ilahi itu menghubungkan langit dan bumi. Bas! Di atas langit, di bawah komunikasi Wang Chen, cahaya terang berubah menjadi pilar surgawi, jatuh dari langit, dan ditembakkan ke tubuh Wang Chen. Kekuatan bintang-bintang. Ini adalah kekuatan tak terbatas dari bintang-bintang dari alam semesta yang jauh. Menggambar kekuatan bintang yang begitu mendominasi, Wang Chen menyempurnakannya dengan Star God Scroll, mengedarkan bintang-bintang untuk meredam tubuhnya, dengan cepat memperbaiki tubuhnya, dan mempertahankan hidupnya. Naga kacau. Saat kekuatan bintang mengalir, Wang Chen, yang berada di ambang kehancuran, mengertakkan gigi dan meraum. Mengaum. Saat Wang Chen meraum, naga kekacauan di tubuh Wang Chen keluar dari tubuhnya. Ini adalah naga yang panjangnya ribuan kaki, dan dengan raungan, naga merah itu menyapu sejauh seribu meter. Swash, swash, swash. Di bawah sapuan naga ini, 10 ribu binatang kesengsaraan petir yang mengelilingi Wang Chen sedikit terguncang. Tetesan air mata yang tak berujung hancur berkeping-keping, berubah menjadi sambaran petir yang memercik ke segala arah. Semangat Macan Putih. Ketika naga itu muncul, Wang Chen menarik macan putih. Saat jiwa macan putih ditampilkan, seekor harimau ganas tampak turun dari langit. Harimau ganas, yang megah seperti gunung, menerkam ke depan dan bergabung ke dalam kerumunan 10 ribu binatang, memulai pertempuran sengit. Reinkarnasi Bayi. Mengaktifkan tubuh tempering bintang, naga caotik keluar dari tubuhnya, dan macan putih meraung menuruni gunung. Semua ini tidak cukup, itu masih belum cukup untuk membantu Wang Chen melawan 10 ribu binatang kesengsaraan petir. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen bahkan memanggil bayi reinkarnasi. Wow, wow, wow. Saat bayi reinkarnasi lahir, serangkaian suara tajam terdengar. Suara ini sepertinya datang dari dalam neraka, menyebabkan langit dan bumi tiba-tiba membeku. Bayi reinkarnasi melayang di atas kepala Wang Chen. Dalam sekejap, tanda petir biru dan tanda petir hitam muncul di matanya, tampak sangat cemerlang. Di tengah puluhan ribu binatang buas, itu sangat mempesona. Mengaum, mengaum, mengaum. Seolah merasakan letusan bayi reinkarnasi, puluhan ribu binatang buas mulai merasa sedikit gelisah. Ledakan. 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 Suara ledakan tidak berhenti, dan gelombang energi terus meledak, menyapu Wang Chen dengan gila-gilaan. Menarik. Menghadapi energi tak terbatas yang menyapu ke arahnya, ekspresi Wang Chen sedingin es. Dengan mendengus dingin, dia mengaktifkan bayi reinkarnasi. Suara mendesing. Di bawah kendali Wang Chen, bayi reinkarnasi membuka mulutnya lebar-lebar seperti ikan paus raksasa yang menelan makanan, langsung menelan energi yang mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dua tanda petir di mata bayi reinkarnasi terus bergantian, terlihat sangat aneh. Kuali langit dan bumi. Pada saat ini, Wang Chen, yang menghela nafas sedikit, mengeluarkan kuali langit dan bumi. Naga panjang dan harimau ganas sudah terjerat dengan puluhan ribu binatang. Bayi reinkarnasi mulai melahap energi untuk membantu mengurangi kerusakan akibat petir. Kekuatan bintang telah diambil dari alam semesta untuk membantu memperkuat tubuhnya. Sisanya terserah Wang Chen sendiri. Sambil mengaum, Wang Chen memanggil bali taro api. Bali taro api disalurkan ke kuali langit dan bumi. Dengan kuali besar di tangannya, Wang Chen tak terkalahkan. Merusak. Dengan suara gemuruh, kuali langit dan bumi muncul di saat berikutnya. Ledakan. Saat kuali langit dan bumi menekan dan sungai yang kacau tersapu, angin dan awan melonjak. Lautan petir ini bergejolak pada saat ini. Suara ledakan tidak dapat terdeteksi, dan seluruh dunia sepertinya telah ditinggalkan saat ini. Pada saat ini, semua dewa dan iblis di langit terdiam dan gemetar. Petir 10 ribu binatang yang menakutkan. Dari jauh, hati para penonton tanpa sadar gemetar saat mendengar suara gemuruh yang terus-menerus. Apa sebenarnya yang terjadi di lautan petir? Sekali lagi, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Kesengsaraan petir ini terlalu kuat. Saat Yan Chen benar-benar dilahap oleh kesengsaraan petir, mereka hanya bisa melihat lautan petir. Atau mungkin, mereka hanya bisa melihat lautan petir bergulung dan menderu. Mereka hanya bisa melihat gelombang energi keluar dari waktu ke waktu, mengubah segalanya menjadi abu. Adapun Yan Chen yang ada di dalam, apa yang dia lakukan. Tapi tidak ada yang tahu. Kamu dan aku pernah mengalami kesengsaraan petir 10 ribu binatang sebelumnya. Aku khawatir itu jauh lebih lemah dari yang ini, kan? Kian Yun berkata dengan ekspresi rumit saat dia menyaksikan pemandangan ini dari puncak. Kesengsaraan petir binatang segudang. Itu hanya sebuah nama. Jika semua petir berubah menjadi ribuan binatang, itu akan menjadi kesengsaraan 10 ribu binatang. Namun, ada juga kesengsaraan petir yang kuat dan lemah. Bagaimana mungkin ahli seperti Kian Yun dan yang lainnya tidak menghadapi kesengsaraan petir binatang segudang? Namun, bagaimana dia bisa sekuat ini? Jika dia terjebak, apakah dia bisa menghentikannya? Kian Yun tidak bisa tidak berpikir. Anak itu seharusnya tidak bisa bertahan. Zhou San bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius setelah mendengar kata-kata Kian Yun. Kesengsaraan petir segudang binatang yang begitu menakutkan. Anak itu masih bisa menolaknya. Zhou San tidak percaya. Melihat lautan petir, Zhou San hanya bisa menghela nafas. Jika bukan karena harta karunnya, dia mungkin harus mengagumi pria bernama Yan Chen itu. Dia benar-benar menarik kesengsaraan petir. Pria macam apa yang menentang surga itu? Adapun dia, dia masih mampu bertahan sampai sekarang dalam kesengsaraan petir. Kemampuan macam apa itu? Ini cukup untuk dikagumi. Sayangnya mereka memiliki jalur yang berbeda dan tidak dapat bekerja sama. Demi keuntungan, mereka hanya bisa berdiri di sisi yang berlawanan. Zhou San hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Adapun dia, dia melihat ke langit di mana gelombang terakhir kesengsaraan petir belum turun. Pohon raksasa yang dipenuhi mayat dan jiwa masih terus tumbuh. Kapan itu akan jatuh? Apakah masih ada peluang untuk jatuh? Jika Yan Chen meninggal dalam gelombang kedelapan kesengsaraan petir, apa yang akan terjadi pada pohon raksasa itu? Memikirkan hal ini, Zhou San menyipitkan matanya. Gemuruh. Gemuruh. Pada saat semua orang berseru keheranan dan merasa sangat tersentuh, lautan petir yang tak terbatas mulai melonjak sekali lagi. Pada saat berikutnya, puluhan ribu binatang meratap. Satu demi satu, binatang itu berubah menjadi abu dan pecah. Di tengah lautan petir, lampu merah menerobos segalanya dan melonjak ke langit. Kemudian, lampu merah itu mekar terus-menerus dan akhirnya berubah menjadi pusaran air raksasa. Pusaran air menyapu dan kekuatan petir runtuh kemanapun ia melewatinya. Saat pusaran air berputar, kuali berwarna merah darah yang menakutkan muncul di hadapan semua orang. Bagaimana ini mungkin? Melihat kemunculan kuali raksasa, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan berseru. Dia sebenarnya, belum mati. Banyak orang terkejut. Sungguh pria yang menakutkan. Apakah dia benar-benar baru saja memasuki alam yang murni? Beberapa orang bahkan lebih ragu lagi. Itu benar. Munculnya kuali raksasa berarti satu hal. Yan Chen itu masih hidup. Dia masih berjuang melawan kesengsaraan petir. 2470 Semua orang tahu apa yang diwakili oleh penampakan kuali raksasa itu. Yan Chen masih hidup di bawah kesengsaraan petir yang mengerikan itu. Hal ini menyebabkan keributan. Kali ini, seberapa kuatkah gelombang kesengsaraan petir ini? Meskipun mereka tidak berada di tengah pusaran air, semua orang yang hadir merasakan hal yang sama. Semuanya hancur, langit dan bumi menjadi gelap. Kekuatan petir menyapu ke segala arah, menyebabkan orang-orang yang berada puluhan ribu meter jauhnya terkejut. Jiwa ilahi mereka bergetar tak terkendali. Bisa dibayangkan betapa kuatnya tekanan di dalam lautan petir yang menjadi inti kesengsaraan petir. Tekanan ini saja sudah cukup untuk menyebabkan jiwa banyak pejuang runtuh dan mengubah mereka menjadi abu, bukan? Selain itu, masih ada kesengsaraan petir 10 ribu binatang yang menakutkan. Dan di lautan petir, Yan Chen masih melawan. Ketika semua orang mengira dia sudah mati, dia benar-benar menembus lautan petir dengan lampu merah dan membunuh jalan keluarnya. Melihat kuali raksasa berwarna darah yang menakutkan itu, banyak orang yang tercengang. Harta macam apa ini? Di lampu merah, rune yang tak terhitung jumlahnya bergoyang, menyebabkan jantung orang berhenti berdetak. Ledakan. 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 Saat semua orang masih terkejut, kuali merah besar tiba-tiba jatuh. Gemuruh. Raungannya memekakan telinga. Pada saat ini, seluruh lautan petir bergetar dan runtuh. Kekuatan petir yang tak terbatas terbang ke segala arah. Hua, Hua, Hua. Pada saat ini, binatang petir itu dengan paksa dicabik-cabik oleh kuali raksasa merah. Tanda yang bergoyang di kuali raksasa meledak pada saat ini. Dalam sekejap, langit dipenuhi murka dewa iblis. Saat setiap rune meledak, seolah-olah raungan kemarahan Vingot datang dari kehampaan yang tak ada habisnya. Saat Vingot marah, langit berubah warna. Pancaran petir tiba-tiba menghilang. Kemudian, di tengah-tengah rune itu, lautan petir terus meledak. Saat setiap rune mendarat, lautan guntur bergolak dan gelombang guntur dan kilat runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Setelah puluhan ribu rune jatuh, akhirnya, dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, lautan petir benar-benar runtuh. Saat ini, langit dan bumi seakan runtuh. Lampu merah menyebar, dan kemanapun ia melewatinya, petir itu menyambar. Tidak bagus. Mundur. Sial, lari. Melihat lautan petir meledak dan kekuatan petir menyambar ke segala arah, ekspresi para penonton berubah drastis. Meskipun jaraknya beberapa puluh ribu meter, beberapa ahli masih terseret ke dalam sisa energi. Ah ah ah. Segera, jeritan kesakitan terdengar. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah langsung kehilangan nyawanya. Para ahli matahari murni juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dunia dan tempat ini berada dalam kekacauan. Gemuruh itu berlangsung selama seperempat jam sebelum pedang itu menjadi tenang. Pada saat inilah semua orang secara samar-samar dapat melihat situasi di lapangan melalui asap tebal. Asteris desis, asteris. Apa yang mereka lihat membuat semua orang menghirup udara dingin? Mengandalkan penglihatan mereka yang menakjubkan, mereka akhirnya melihat sosok yang berjarak puluhan ribu meter. Bukankah itu Yan Chen? Pada saat ini, Yan Chen sedang memegang kuali besar di tangannya. Dia seperti dewa perang saat dia berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, tampak sangat agung. Yang lebih mengejutkan lagi adalah saat ini, tubuh Yan Chen sepertinya tidak memiliki daging dan darah. Dapat dikatakan bahwa dia hanya tersisa dengan kerangkai yang berdiri di sana. Seberapa besar rasa sakit yang dia derita dalam kesengsaraan petir. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar berhasil bertahan hidup. Meski bersimbah darah, namun gengsinya tak berkurang. Hukuman yang begitu berat mengguncang hati semua orang. Wuss! Di tengah angin dingin, banyak orang tanpa sadar gemetar saat melihat pemandangan ini. Sayang sekali. Dia seorang pahlawan. Namun, hari ini ditakdirkan menjadi hari di mana dia jatuh. Ya, pada saat ini, saya khawatir dia adalah anak panah yang berada di ujung penerbangannya. Dia pasti tidak akan mampu menahan gelombang terakhir kesengsaraan petir. Ini bukan hanya kesengsaraan petir. Dia secara alami akan mati dalam gelombang terakhir kesengsaraan petir. Itu sangat disayangkan. Bahkan tanpa gelombang kesengsaraan petir yang terakhir, apa yang bisa dia lakukan? Ada banyak ahli di sekitar yang mengincarnya dengan iri. Manusia biasa tidak bersalah, tetapi harta akan menjadi kehancurannya. Orang ini memiliki terlalu banyak harta karun. Labu hitam, Raja Kilin, dan Kuali Merah itu. He he, semua ini cukup untuk membunuhnya. Setelah terkejut, orang-orang yang perlahan sadar kembali menghela nafas. Melihat sosok di kejauhan, banyak orang mengaguminya dari lubuk hati yang paling dalam. Namun, sebagian besar dipenuhi emosi. Pahlawan seperti itu akan jatuh hari ini. Ini hanya bisa membuat orang menghela nafas. Saya tidak menyangka dia benar-benar bertahan. Saya mengagumi anak ini. Di puncak gunung, Zhou San juga tidak bisa menahan nafas saat ini. Dia harus mati. Tapi mata Qian Yun berkedip dengan cahaya dingin saat dia berkata sambil mendengu serius. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen saat ini tidak membuat Qian Yun kagum. Yang ada hanyalah niat membunuh. Pria yang begitu muda, dia tidak bisa dibiarkan tumbuh dewasa. Sekarang, dia sudah bermusuhan dengannya. Maka dia harus dimusnahkan sepenuhnya. Qian Yun sangat jelas bahwa jika dia membiarkan pemuda seperti itu tumbuh dewasa, betapa besar ancaman yang akan dia berikan padanya. Pada saat itu, yang mati adalah dia. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan fakta bahwa dia belum dewasa untuk menghancurkannya. Setidaknya, Qian Yun sendiri percaya bahwa ketika dia baru saja memasuki yang murni, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Wang Chen saat ini. Oleh karena itu, ia harus meredam bahaya tersebut. Tentu saja, pada saat ini, selain niat membunuh, ada lebih banyak keinginan di mata Qian Yun. Melihat kuali besar itu, Qian Yun tidak bisa menahan menelan ludahnya. Dia bisa merasakan betapa kuatnya kuali besar itu. Dia bisa merasakan bahwa saat ini bukanlah puncak kuali sebesar itu. Sejauh kekuatan yang ditampilkan kuali besar itu hanya dangkal. Ini hanya karena kekuatan orang bernama Yan Chen itu terlalu lemah. Dia tidak dapat sepenuhnya memurnikan harta karun itu. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi keberadaan yang menggemparkan dunia. Dibandingkan dengan labu hitam itu, kuali besar ini membuat Qian Yun semakin ngiler. Dia harus mendapatkan item ini. Mata Qian Yun berkedip dengan cahaya dingin. Itu benar, dia harus mati. Mendengar kata-kata Qian Yun, Zhou San kembali sadar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Wang Chen juga membuat Zhou San merasa sedikit tidak nyaman. Jika anak seperti itu tumbuh dewasa, seberapa menakutkankah hal itu? Kapan kita bergerak? Melihat Qian Yun, Zhou San bertanya. Tidak perlu terburu-buru, masih ada satu putaran kesengsaraan petir. Dia tidak bisa melewati putaran kesengsaraan petir ini. Qian Yun bersumpah dengan sungguh-sungguh. Melihat langit dan kesengsaraan petir yang telah berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi, Qian Yun mengungkapkan sedikit ketakutan. Pohon besar itu dipenuhi aura kematian. Pohon besar itu dipenuhi dengan jiwa dan batang tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Petir macam apa itu? Bagaimana hal itu bisa menjadi begitu mengerikan dan aneh? Pohon kematian di neraka? Mungkin. Namun, tidak masalah apakah itu pohon kematian atau bukan. Qian Yun bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya pohon besar itu. Begitu kesengsaraan petir menimpa pohon besar itu, semuanya pasti akan berubah menjadi debu. Orang bernama Yan Chen itu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Berapa lama lagi dia bisa bertahan? Kuali besar itu, aku menginginkannya. Raja Kilin dan Labu Hitam adalah milikmu. Memikirkan hal ini, Qian Yun berkata pada Zhou San. Anda. Mendengar perkataan Qian Yun, mata Zhou San membelalak. Raja Kilin dan Labu Hitam. Qian Yun benar-benar berinisiatif untuk menyerah. Dia memilih kuali merah yang aneh itu. Siapakah Zhou San? Secara alami, dia tahu bahwa kuali itu tidak biasa. Namun, Labu Hitam dan Raja Kilin. Baiklah. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhou San menganggupkan kepalanya. Setelah kesengsaraan petir turun, keluarlah sekuat tenaga. Jangan biarkan siapapun mendahului Anda. Melihat Zhou San setuju, Qian Yun berkata langsung. Raja Kilin, Labu Hitam. Qian Yun tentu saja ingin mendapatkan dua harta karun tertinggi ini. Namun, di saat seperti ini, Qian Yun mampu membedakan prioritasnya. Dia harus bekerja sama sekarang. Tidak diketahui berapa banyak pandangan orang yang terfokus pada anak itu. Begitu kesengsaraan petir terjadi, tak seorang pun akan tetap acuh-ta'acuh. Saat itu, ini akan menjadi awal dari persaingan yang ketat. Saat ini, dia, Qian Yun, membutuhkan sekutu. Sekutu yang kuat. Zhou San adalah satu-satunya pilihan. Jika dia bisa mendapatkan kuali besar itu, itu sudah cukup. Adapun Zhou San. Biarkan dia bahagia. Qian Yun percaya bahwa tidak akan ada kesalahan dalam pilihannya. Memikirkan hal ini, Qian Yun mengeluarkan pedang terbang yang bersinar dengan cahaya perak. Hindari penindik. Melihat pedang tajam ini, mata Zhou San menyipit. Penindik kekosongan Qian Yun. Di kota Lin atau bahkan seluruh medan perang, mungkin tidak ada orang yang tidak mengetahui hal ini. Senjata ilahi iblis tua Qian Yun, Void Pierser. Itu bukan karena seberapa kuat kekuatan tempurnya, tapi karena betapa mengerikannya kecepatannya. Dalam legenda, ia bisa menempuh jarak 10.000 mil dalam sekejap. Ini adalah teror dari Void Pierser. Tanpa diduga, Qian Yun benar-benar mengeluarkan barang ini. Itu benar. Batalkan penusuk. He he, kita harus merebutnya sebelum orang lain. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak sanggup berpisah dengan Flowing Light Escape-mu. Menghadapi seruan Zhou San, Qian Yun mencibir. Kecepatan Void Pierser sangat cepat. Namun, bagaimana Zhou San bisa menjadi orang biasa? Ini juga alasan mengapa Qian Yun dan Zhou San bekerja sama. Karena Qian Yun sangat jelas bahwa Zhou San telah mengalir cahaya melarikan diri. Itu adalah token yang bisa menempuh jarak puluhan juta meter dengan pikiran, mampu menembus segala rintangan. Dibandingkan dengan kecepatannya, itu tidak kalah sedikitpun. Satu-satunya kelemahan adalah setelah token ini digunakan, token itu akan berubah menjadi reruntuhan. Di dalam kota Lin, ada total sembilan pelarian cahaya mengalir. Zhou San memegang satu di tangannya. Mengingat kekuatan mereka, ditambah dengan kecepatan mereka yang mengerikan, mereka pasti akan berhasil jika menyerang dengan kecepatan kilat. Baiklah. Saat dia mendengar kata-kata Qian Yun, Zhou San ragu-ragu sejenak. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan setuju. Pelarian cahaya mengalir. Jadi bagaimana jika dia mengambil harta yang dia simpan selama beberapa dekade untuk digunakan hari ini? Awalnya, Zhou San berencana menyimpan barang ini untuk melindungi hidupnya bila diperlukan. Namun, Zhou San tidak lagi ragu-ragu. Dengan harta karun di depan mereka, seberapa ketat persaingannya. Qian Yun jelas siap untuk berusaha sekuat tenaga dan bertekad untuk menang. Bagaimana mungkin dia, Zhou San, membiarkan segala sesuatunya berbaring dan tertinggal di belakang orang lain? Karena dia ingin bertarung, maka dia akan berusaha sekuat tenaga. Jika dia bisa mendapatkan Raja Kilin dan Labu Hitam, pelarian cahaya mengalir ini akan sangat bermanfaat. Saat memikirkan hal ini, Zhou San menjentikan pergelangan tangannya dan sebuah tanda emas muncul di tangannya. Ledakan. Saat token itu muncul, gunung dan sungai bergetar. Langit gelap dan aura mematikan menyesakan. Kesengsaraan petir pohon raksasa itu akhirnya mulai memancarkan kekuatan surgawi yang menakutkan saat ia perlahan-lahan menekannya.